oke selamat siang buat teman-teman semua halo teman-teman semua apa kabar ya tadi semua udah sampaikan ya kabarnya baik-baik aja alhamdulillah ya teman-teman ya saya lihat ini masih ada sekitar 33.000 orang yang semangat gitu ya sampai ke kelas kita yang terakhir kelas keempat ya iklan Shopee gitu ya teman-teman ya nah tapi sebelum kita lebih jauh dulu ya teman-teman saya mau perkenalkan diri dulu nih ya buat teman-teman semua halo ya nama saya Bella saya salah satu dari trenernya bimbel Shopee yang hari ini bakalan nemenin teman-teman dan bantu teman-teman untuk bisa serap nih materi tentang iklan Shopee itu ya tadi udah disampaikan sama kealan ya rusnya apa-apa aja mulai dari absensi kemudian informasi bahwa materinya bakalan kita kasih dalam bentuk summary ya nanti ya teman-teman ya jadi jangan khawatir ya nanti jangan ada lagi nih yang nanya ya Kak PPT dibagiin nggak gitu ya kan nah jadi teman-teman ya buat nanti kalau misalnya nih teman-teman merasa oh materi ini perlu langsung di screenshot aja gitu ya biar teman-teman bisa nih diulang-ulang lagi gitu materinya ya oke ya tapi sebelum kita mulai nih teman-teman saya mau tanya dulu nih ke teman-teman teman-teman udah bisa denger suara saya atau belum nih teman-teman atau ada yang belum bisa mendengar suara saya boleh di infoin di kolom chat zoomnya biar saya tahu nih teman-teman udah bisa denger suaranya atau belum soalnya sayang banget nih ya nanti saya udah sampaikan materinya ternyata teman-teman belum bisa nih denger oke ya banyak banget ya responnya nih teman-teman saya lihat peserta hari ini aktif banget ya saya harap nih sampai akhir nih teman-teman bakalan aktif ya kan oke sudah Kak sudah sudah oke ya lancar ya teman-teman ya nggak ada kendala ya untuk suaranya ya oke jelas kok Kak oke mantap ya teman-teman sekalian ya oke tanpa berlama-lama nih teman-teman kita mulai aja ya kelas kita hari ini ya nah hari ini ya teman-teman kita bakalan belajar tentang iklan Shopee ya gimana caranya supaya kita bisa membuat produk-produknya kita lebih terkenal lebih diketahui oleh banyak orang lagi ya lebih diketahui oleh para pengguna Shopee dengan memanfaatkan iklan Shopee ya dengan mengaktifkan iklan Shopee dengan memasang iklan Shopee itu ya teman-teman ya nah disini ada flashback sedikit nih teman-teman ya di minggu pertama teman-teman sudah dapat informasi ataupun dapatkan kelas tentang produk listing alias teman-teman sudah dapat tuh materinya gimana caranya membuat daftar produk teman-teman lebih bagus ya kemudian gimana caranya teman-teman buat tokonya lebih profesional gitu kan nah di minggu kedua kemarin teman-teman sudah belajar ya sudah dapat materinya tentang tips-tips promosi teman-teman sudah bisa nih ya mempertimbangkan ataupun memikirkan mau pakai fitur promosi yang mana ya itu teman-teman sudah belajar ya di minggu ketiga kemarin aja itu kita sudah belajar nih tentang Shopee Live gitu kan nah hari ini teman-teman belajarnya tentang iklan Shopee ya nanti akan ada kelas selanjutannya ya tentang Shopee Explore nah ini ditunggu aja teman-teman ya karena ini sistemnya teman-teman akan di invite gitu ya oke oke kita mulai ya teman-teman ya nah hari ini pembahasan kita itu ada 5 topik teman-teman ya yang pertama itu kita bakalan belajar tentang fitur-fitur iklan Shopee ya jadi apa aja fiturnya kita akan perkenalkan ya buat teman-teman yang mungkin kak saya baru mau coba gitu ya kan yang kedua kita bakalan cari tahu nih ada fun pack menarik apa aja nih terkait penggunaan iklan Shopee ya terkait fitur-fitur iklan Shopee ya setelah itu kita bakalan belajar langkah-langkah mengatur iklan Shopee nya gimana gitu ya setelah itu nanti kita bakalan belajar juga nih gimana caranya memonitor iklan kita dan mengoptimasi iklan kita supaya lebih bagus nih kedepannya lebih banyak lagi exposure nya gitu ya nah dan terakhir kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan menarik seputar iklan Shopee juga gitu ya oke tapi sebelum kita masuk ke topik pertama saya mau tanya lagi nih teman-teman ada yang sudah pernah coba iklan Shopee? boleh dong diinfoin di kolom chat zoom biar saya tahu nih teman-teman udah pernah coba gak sih iklan Shopee gitu kak Yogi sudah oke ada lagi yang lain kak Sewangi sudah nih katanya kak Anissa juga udah Haiku Hijab oke yang lain gimana nih teman-teman ada yang belum pernah? boleh dong diinfo kalau teman-teman ada yang belum pernah nih kak sama sekali gitu sering kak oke kak Dea Nura Prilia ini udah expert kayaknya ya udah sering pake iklan Shopee nih ya kak Yohana sudah sudah kak tapi kurang maksimal tipsnya dong kak nah kak Heaven by Fatimah nah disini nanti kita kasih tahu tipsnya ya ya ditunggu ya oke nah dari semua yang jawab nih baru dua nih yang bilang belum pernah coba iklan Shopee ya yang pertama ada kak Sarah sama kak Anton gak apa-apa disini kita bakalan belajar perlahan-lahan ya kita akan simak fitur-fiturnya apa aja gimana cara buatnya nah ada lagi nih ya kak JKT Yapi ya belum pernah oke baiklah teman-teman ya kita masuk aja nih ke topik pertama biar yang belum pernah tahu dulu nih ya buat teman-teman yang udah pernah juga bisa menyimak sebaiknya gimana sih memasang iklan Shopee gitu ya oke nah disini teman-teman ya saya mau sampaikan ke teman-teman ya iklan Shopee itu pada dasarnya ya bertujuan untuk membantu teman-teman penjual meningkatkan visibilitas produk ya visibilitas produk itu gimana kak yang gimana gitu kan kenapa tujuannya meningkatkan visibilitas produk bukan keuntungan atau penjualan gitu ya tujuan dasarnya gitu jadi teman-teman ya iklan Shopee itu membantu teman-teman penjual meningkatkan visibilitas produknya supaya ya produk teman-teman sekalian bisa ditemukan dengan lebih mudah ya dicari dengan lebih mudah oleh para pengguna Shopee jadi iklan Shopee akan mendorong visibilitas produk teman-teman ya akan membuat produk teman-teman ya muncul di tempat-tempat ataupun di posisi-posisi yang mudah ditemukan oleh para pengguna Shopee ya jadi tujuannya disitu dulu nih membuat produk teman-teman mudah dicari mudah ditemukan gitu ya teman-teman ya nah setelah kita tahu nih oh tujuan dasarnya ya pada dasarnya iklan itu untuk visibilitas dulu selanjutnya kita cari tahu nih teman-teman ya jenis-jenis iklan Shopee-nya apa aja ya karena membuat iklan Shopee-nya kita ada pilihannya nih teman-teman mau iklan produk kah ya iklan toko atau iklan live ya jadi ada tiga nih teman-teman jenisnya ya yang pertama ada iklan produk ya disini nanti produk-produk teman-teman lah yang akan ditempatkan oleh sistem Shopee ya ke posisi-posisi yang strategis supaya bisa ditemukan dengan lebih mudah ya nanti misalnya nih ada yang mencari nih mencari satu produk misalnya teman-teman jualan tas ya teman-teman jualan tas teman-teman pasang iklan nih untuk produk teman-teman bukan nah si Shopee akan merekomendasikan tas teman-teman ini ya produk teman-teman ini karena tadi dia pasang iklan bukan contohnya seperti itu ya kedua ada iklan toko yang akan dipus sama Shopee adalah tokonya gitu ya kalau iklan produk yang dipus produknya kalau iklan toko berarti yang dipus tokonya ya jadi lebih banyak nih yang tahu tentang toko teman-teman dan lain sebagainya ya nah yang ketiga ada iklan Shopee ya disini nanti kalau teman-teman pasang iklan Shopee untuk iklan live ya nanti sistem Shopee akan ngebush live-nya teman-teman ya supaya lebih banyak penonton ya visibilitasnya lebih bagus dan lain sebagainya gitu ya jadi teman-teman udah nangkep ya ada tiga nih jenis-jenisnya ternyata iklan Shopee tapi ada note nih teman-teman ya disini ya untuk iklan toko saat ini hanya dapat digunakan oleh toko-toko yang sebelumnya sudah memiliki lebih dari 40 pesanan yang sudah dimilai ya jadi mungkin buat toko-toko baru ya yang baru dapat pesanan 10 ya atau 30 kak gitu kan nah itu masih belum bisa pakai iklan toko ya teman-teman ya atau teman-teman yang saya belum ada penjualan kak saya mau pasang iklan supaya produk saya lebih banyak nih dilihat gitu nah itu teman-teman mungkin boleh pakai yang iklan produk oke ya belum bisa pakai yang iklan toko oke nah setelah itu kita juga perlu tahu nih keuntungannya apa aja sih kak kenapa kita harus pasang iklan Shopee gitu kan kita cek nih teman-teman ya pertama seperti yang sempat saya infoin tadi ya visibilitas produk ya jadi iklan itu kegunaan pertamanya kegunaan dasarnya adalah meningkatkan visibilitas produk teman-teman ya supaya lebih banyak yang cari lebih gampang dicari gitu ya lebih gampang dicari ya lebih gampang ditemukan nih gitu ya kalau sudah banyak yang mencari produk teman-teman atau sudah lebih mudah ditemukan nih produk teman-teman sudah banyak yang klik sudah banyak yang lihat gitu kan ini akan berdampak pada penjualan teman-teman ya kalau banyak yang nyari berarti kemungkinan nanti banyak yang beli nih teman-teman ya dengan begitu penjualan teman-teman akan meningkat akan bertambah kalau penjualan teman-teman sudah bertambah artinya labah keuntungannya teman-teman juga bakalan meningkat dong gitu ya teman-teman ya jadi ini berkesinambungan nih teman-teman ya jadi kalau penggunaan iklan shopee itu gunanya ini pertama ningkatin visibilitas dulu nih semakin banyak yang lihat semakin banyak yang klik akan menarik lebih banyak penjualan ke produk-produk teman-teman kalau sudah banyak yang terjual berarti labah teman-teman keuntungan teman-teman otomatis bakalan meningkat gitu ya teman-teman ya tangkap ya sampai situ ya teman-teman ya atau ada yang ingin bertanya dulu nih sebelum kita masuk ke topik yang kedua teman-teman gak apa-apa ya langsung kalau ada pertanyaan di infoin aja di kolom chat zoomnya biar nanti saya dan Kak Alen akan coba bantu jawab ya Kak tips biar gak bonso saat beriklan nah gak ada ya nanti kita info ya tipsnya apa oke oke karena belum ada pertanyaan kita lanjut dulu ya kedua kita masuk nih teman-teman ya ternyata ada fakta menarik seputar penggunaan iklan Shopee ya seputar penggunaan fitur iklan Shopee ini yang pertama teman-teman bisa lihat ya ini adalah riset ya teman-teman ya perkiraan kalau teman-teman menggunakan iklan Shopee teman-teman bisa mendapatkan visibilitas nih ya visibilitas ke produk-produk teman-teman berupa jumlah produk dilihat hingga 28% jadi kalau teman-teman nih aktifkan ataupun pasang iklan Shopee teman-teman bisa dapat ini jumlah produk dilihat di toko teman-teman bisa meningkat hingga 28% ya atau bahkan lebih nih teman-teman ya jadi teman-teman bisa nih ya untuk yang ingin memperkenalkan produknya dulu gitu ya supaya produknya banyak yang menemukan dulu teman-teman bisa lihat nih contoh perkiraannya kira-kira bisa dapat 28% peningkatan gitu ya kalau saat ini teman-teman mungkin lihat produknya jumlah dilihatnya masih 10 kak gitu ya atau masih 100 gitu kan nah kalau teman-teman pasang iklan Shopee teman-teman bisa mendapatkan peningkatan hingga 28% ya selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan peningkatan omset sebesar 20% ya jadi bukan cuma jumlah dilihat aja ya teman-teman ya tapi juga peningkatan omset artinya penjualan teman-teman juga bisa meningkat dengan iklan Shopee gitu ya tapi yang seperti nanti apa nanti kita akan jelaskan ya teman-teman ya set iklan yang gimana sih kak gitu ya ini nanti kita akan jelaskan oke ini ilustrasi ya teman-teman ya kita cek satu persatu nih ya ini ada perbandingan antara dua toko ya dimana penjual A ya penjual A ini menggunakan iklan Shopee dan penjual B belum menggunakan iklan Shopee atau tidak menggunakan iklan Shopee bedanya dimana kak gitu kan apa bagusnya menggunakan iklan Shopee gitu ya kita bahas nih kita lihat ya penjual A dan penjual B ini menjual produk yang sama misalnya seperti tadi tuh contohnya mereka jualan tas gitu kan nah disini ya karena jualan produk yang sama mereka harga jualnya juga sama teman-teman sama-sama Rp150.000 nih penjual A sama penjual B kan modal produknya juga sama sama-sama Rp90.000 gitu ya biaya produk juga sama sama-sama Rp60.000 tapi ada yang berbeda nih teman-teman ya ada yang berbeda ya penjual A pakai iklan Shopee jadi dia dikenakan biaya Rp3.000 nih biaya tambahan gitu kan sedangkan penjual B tidak dikenakan biaya sama sekali karena tidak menggunakan iklan Shopee ya nah untuk biaya operasional sama juga ya tadi karena produknya juga sama gitu ya nah kemudian labanya juga berbeda nih teman-teman ya penjual A labanya memang berkurang nih ya berkurang Rp3.000 karena tadi dia aktifkan iklan Shopee ya sedangkan penjual B tetap gitu tapi teman-teman ada tapi-nya nih ya teman-teman bisa cek di kuantitas produk terjual ya kuantitas produk terjual disini kita bisa lihat ya teman-teman ya penjual A punya lebih banyak produk yang terjual ya kemudian kita bisa lihat ya penjual A ini berhasil menjual hingga 24 produk sedangkan penjual B cuma 20 produk aja kenapa ini tadi ya teman-teman ya kita bisa lihat ya kalau pakai iklan Shopee kalau pakai iklan Shopee tadi keuntungannya produk saya lebih mudah dicari ya lebih banyak yang melihat mungkin lebih banyak yang klik lebih banyak yang kunjungi oleh karena itu lebih banyak juga nih yang terjual dibandingkan dengan tidak pasang iklan Shopee gitu ya jadi kalau lebih banyak yang terjual ya ongsatnya juga bisa nih ya teman-teman ya keuntungan teman-teman juga lebih meningkat dibandingkan yang belum menggunakan iklan Shopee ya kalau kita hitung-hitung nih teman-teman ya peningkatannya bisa mencapai 20% ya ini tadi yang saya sempat sampaikan sebelum ini gitu ya mungkin teman-teman boleh dipikir-pikir dulu ya teman-teman ya oh jadi ini yang dimaksud perbedaannya gitu antara pakai iklan Shopee dengan yang tidak kemudian kita masuk bagaimana aja sih langkah-langkahnya supaya kita bisa atur iklan Shopee teman-teman ya jadi disini kita beritahukan ke teman-teman ya bahwa ada 4 langkah teman-teman ya ketika teman-teman ingin pasang iklan Shopee ada 4 langkahnya apa aja yang pertama teman-teman harus tahu dulu tujuan iklannya jadi teman-teman harus tahu dulu nih tujuan iklannya apa nanti kita bahas satu persatu apa-apa aja sih tujuan iklan kemudian teman-teman juga harus bisa menentukan modal iklannya berapa mungkin tadi Kak Dea tadi nanya Kak biar nggak boncos tipsnya apa gitu ya nah disini nih ya boleh ditentukan modalnya ya biar nggak boncos oke kemudian setelah kita menentukan modal ya saatnya kita top up saldo atau isi saldo iklan Shopee nah kalau beriklan Shopee kita memang harus top up saldonya teman-teman ya setelah itu baru kita pasang iklannya buat iklan Shopee ya nah sebelum masuk nih teman-teman ke menentukan tujuan iklan teman-teman ada yang mau bertanya nih saya mengingatkan lagi nih karena saya lihat nih teman-teman masih kosong ya kolom set zoomnya belum ada pertanyaan lagi ya jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin bertanya boleh langsung ditanyakan ya oke saldo iklan minimal berapa gitu ya kalau saldo iklan ya teman-teman ya kalau saldo iklan itu nggak ada minimalnya ya teman-teman ya teman-teman mau top up saldo seribu 10 ribu itu bisa ya tapi kalau saldo modal bukan saldo ya modalnya modal iklannya nanti itu ada bacasannya ya oke oke udah pertanyaan udah langsung ke kata kunci ini ya tunggu dulu ya teman-teman ya nanti akan saya jawab oke ya kita bahas menentukan tujuan iklan dulu ya jadi teman-teman ya tujuan beriklan itu ada tiga ya yang pertama untuk tujuan visibilitas teman-teman ya misalnya nih teman-teman pengen ya menarik lebih banyak pengguna shopee ya untuk melihat produk teman-teman untuk mengunjungi produk teman-teman ya ini yang paling pertama nih tujuan ini jadi teman-teman pengen produk teman-teman banyak yang lihat banyak yang klik ya gampang dicari gitu ya kalau itu tujuan teman-teman berarti visibilitas nih namanya kemudian nih ya teman-teman ya tujuan kedua ada yang namanya penjualan agresif ya kalau teman-teman misalnya pengen ataupun ingin meningkatkan jumlah pesanan atau jumlah orderan yang masuk ke tokonya pengen produk-produknya banyak yang terjual misalnya itu ya itu artinya teman-teman tujuan dari beriklan beriklannya teman-teman adalah penjualan agresif pengen banyak yang beli nih mungkin banyak nih ya teman-teman diam-diam nih ya ingin mengutarakan bahwa tujuan iklannya yang ini nih kak nomor 2 gitu ya tapi tunggu dulu teman-teman ya oke kita bahas lagi ya tujuan beriklan yang ketiga itu adalah penjualan efektif ya kalau teman-teman tujuannya ini yang nomor 3 artinya teman-teman pengen meningkatkan penjualan dengan biaya yang relatif lebih kecil artinya teman-teman pengen meningkatkan keuntungan ya jadi bukan cuma meningkatkan orderan juga kak tapi saya pengen biaya beriklan saya ini lebih kecil gitu ya saya pengen untung yang lebih gede gitu ya jadi teman-teman boleh lihat nih dari 3 tujuan beriklan ini kira-kira teman-teman fokusnya kemana gitu ya oke kalau untuk toko baru apakah bisa langsung beriklan dengan tujuan penjualan agresif atau harus pakai step visibilitas dulu kak nah ini sebenarnya nanti ada jawabannya teman-teman ya kak haiku hijab ya ditunggu ya kak ya jawabannya oke nah setelah kita tahu nih tujuannya ya tadi mungkin teman-teman udah simpan nih kak saya tujuannya nomor 2 gitu ya saya tujuannya nomor 1 misalnya nah setelah tahu saatnya kita menentukan yang namanya modal iklan biar apa biar tadi ya teman-teman ya gak boncok saat teman-teman aktifkan iklan pasang iklan ya disini ada metode perhitungan modal harian ya teman-teman ya modal iklan ya jadi teman-teman disini ada 2 metode ya yang pertama itu ada metode top down ya dan yang kedua ada metode bottom up ya kalau metode top down itu ya perhitungan modal harian iklan berdasarkan omset harian ya jadi kalau teman-teman pakai metode ini ya teman-teman itu menghitung modal iklannya atau menyisihkan sebagian atau ya sebagian dari omset pendapatan teman-teman ya perharinya ya jadi ini cocoknya bagi teman-teman yang mungkin sudah biasa beriklan ya sudah biasa mengolokasikan modalnya dalam bentuk persentase jadi bisa nih buat teman-teman yang sudah sering beriklan mungkin ya bisa pakai metode ini gitu ya gitu ya teman-teman ya nah yang kedua ada yang namanya metode perhitungan modal iklan dengan bottom up ya metode bottom up jadi kalau metode bottom up ini berdasarkan atas laba bersih dulu nih teman-teman ya menghitung modal hariannya itu berdasarkan laba bersih ya kalau metode top down tadi berdasarkan omset ya omset harian kalau metode bottom up ini berdasarkan laba bersihnya teman-teman keuntungannya teman-teman ya nah buat teman-teman penjual baru cocok nih ya pakai metode yang ini ya misalnya nih teman-teman mau mengiklankan sedikit produk dulu kak untuk awal-awal gitu ya teman-teman mau potong biaya iklannya dari keuntungan langsung bukan dari omsetnya gitu ya nah disini kita bahas juga ya teman-teman ya perhitungannya kita agak sedikit belajar matematika nih teman-teman ya perhitungan kecil-kecilan ya jadi teman-teman ini wajib teman-teman screenshot ya biar nanti teman-teman bisa hitung modal harian teman-teman sendiri kita bahas satu-satu ya teman-teman ya pertama ke metode top-down dulu ya metode menghitung modal iklan berdasarkan omset ya rumusnya teman-teman lihat ya ini harga produk dikalikan dengan rata-rata produk terjual harian dikalikan dengan persentase alokasi modal ya persentase alokasi modal nah disini teman-teman lihat nih ada 2,5 sampai 5% omset nah ini nanti ada ya teman-teman ya perhitungannya teman-teman pakai yang mana nanti saya kasih tahu ya nah kemudian rumus yang kedua nih untuk metode menghitung modal iklan bottom-up ya berdasarkan laba bersih kalau laba bersih teman-teman rumusnya laba bersih produk ya artinya harga jual dikurang modal ya keuntungan teman-teman nih ya laba bersih produk ya kemudian teman-teman kalikan dengan rata-rata produk terjual harian ya teman-teman kalikan dengan 10 sampai 20% ya ini juga ya teman-teman ya ini udah dari Shopee ya teman-teman ya teman-teman bisa pilih ini 10 atau 20% gitu jadi gak usah dipikirin nih teman-teman ya ini dapetnya dari mana kak gitu ya sama yang ini teman-teman ya nanti saya kasih tau oke ya nah ini dia ya teman-teman ya yang tadi ya untuk saya baik sebentar ya untuk yang ini ya alokasi modal yang ini kalau misalnya nih teman-teman kak aku mau hitung modal harian pakai metode top down gitu misalnya nah teman-teman mau cek nih alokasi persentase alokasi modalnya berapa gitu ya teman-teman bisa cek disini ya persentase alokasi modal atau take rate namanya ya teman-teman bisa pilih nih teman-teman jualan produk apa misalnya produk fashion ya fashion teman-teman jualannya mungkin fashion muslim kak nah take rate yang teman-teman pakai bisa nih di angka 1% hingga 5% ya jadi kalau teman-teman jualannya elektronik teman-teman bisa sesuaikan ya take rate-nya ataupun persentase alokasi modalnya oke ya teman-teman ya atau ada pertanyaan sampai sini teman-teman kita lanjut dulu ya oke nah tadi kita udah tahu nih rumusnya teman-teman ya saatnya kita masukin dalam angka kita belajar dikit-dikit ya teman-teman ya kita balik dulu nih ya disini teman-teman bisa lihat ya kita simulasi dulu diketahui teman-teman ya disini udah diketahui ya harga produk misalnya 13 ribu ya kemudian nih ya rata-rata produk terjual hariannya 26 pieces artinya setiap hari yang terjual ada 26 pieces ya kan kemudian persentase alokasi modal harian iklannya 5% ya oke nah mohon maaf ya teman-teman ya sebelumnya kita mau menghitung modal iklan berdasarkan metode yang pertama tadi top down ya jadi contohnya seperti ini ya kalau kita mau menghitung modal harian berdasarkan metode top down ya rumusnya teman-teman tadi udah cek ya tadi saya sempat info harga produk dikalikan dengan rata-rata produk terjualnya kemudian dikalikan dengan persentase alokasi modal ya ini rumusnya nih tadi kita sudah cek ya diketahui harga produknya 13.000 kemudian rata-rata produknya ada 26 pieces yang terjual setiap hari gitu kan nah persentase alokasi modalnya ada 5% nah kita tinggal masukin nih teman-teman angka-angka ini ke dalam rumusnya ya kalau kita pakai rumus nih harga produk dikali dengan harga produk terjual ya per hari kemudian dikali dengan alokasi modal harian iklan jadi seperti ini nih bentuknya 13.000 dikalikan dengan 26 dikali 5% hasilnya 16.900 ini ya teman-teman bisa jadi patokan modal harian teman-teman ya jadi ini nih teman-teman ya 16.900 artinya teman-teman udah dapat nih oh ini perkiraan modal harian saya sebaiknya gitu oke ya teman-teman ada yang ingin bertanya dulu kalau belum mengetahui produk terjual hariannya gimana kak nah untuk ini nanti ada sarannya buat kak pausan ya ditunggu ya teman-teman ya kalau barang yang terjualnya rata-rata masih satu pisis per jenis tapi perharinya ada sekitar 5-10 jenis produk maaf sebentar ya kak ya perharinya ada sekitar 5-10 jenis produk yang terjual omsetnya bisa dari total omset harian atau total perproduk nah untuk saat ini kita menggunakan metode untuk hitungan perproduk ya teman-teman ya jadi perhitungan modal ini teman-teman gunakan untuk perhitungan perproduknya gitu ya oke ya kita lanjut dulu ya teman-teman ya setelah kita bahas nih cara menghitung modal pakai metode top-down saatnya kita bahas yang kedua metode yang kedua jadi namanya bottom-up teman-teman ya dari laba bersih ya rumusnya nih teman-teman ya laba bersih perproduk dikali dengan rata-rata produk terjual harian dikali persantase biaya iklan dari laba bersih ya disini diketahui ya teman-teman ya diketahui laba bersih perproduknya itu ada dua ribu nih ya dua ribu rupiah nih keuntungannya gitu kan nah rata-rata produk terjual setiap hari nih ada tiga puluh pisis gitu persantase alokasi biaya iklannya dia pakai yang dua puluh persen kalau tadi dari shopee itu menyampaikan ya teman-teman bisa pakai sepuluh sampai dua puluh persen nah disini kita pakai dua puluh persen dulu nih kita masukin kerumus ya angka-angkanya dua ribu dikali dua puluh persen dikali dengan tiga puluh kita dapat nih hasilnya dua belas ribu rupiah ya nah ini bisa jadi patokan modal iklan hariannya teman-teman ya oke untuk perproduk ya teman-teman ya ingat ini menghitung modal harian teman-teman untuk perproduknya ya oke persentase harian ada di list tadi ya persentase harian modal ini persentase harian modal untuk take rate ya maksudnya ya kak ya oke sebentar ya teman-teman kak Faridah nih kak Faridah tadi maksud persentase harian modalnya yang take rate ya untuk metode perhitungan top down ya jadi teman-teman saya balik dulu ya sebentar ya ini teman-teman pakai ya take rate ataupun persentase alokasi modal ini teman-teman pakai untuk metode perhitungan modal iklan yang ini teman-teman top down ya disini masuknya nanti teman-teman cek berdasarkan kategori produknya apa itu ya oke oke minimal saldo untuk perharinya berapa nah ini nanti kita infoin ya teman-teman ya minimalnya berapa sih cocoknya gitu ya sebenarnya kalau minimal saldo bukan minimal saldo ya minimal modal harian harusnya teman-teman ya kalau modal harian tadi ini kak Yogi sih ya boleh pakai yang namanya metode perhitungan iklan yang tadi biar tahu sebaiknya berapa gitu tapi minimalnya banget itu teman-teman bisa pakai 5.000 rupiah ya nanti saya infokan lagi ya kalau belum pernah bisa tolar gimana kak gak apa-apa ya teman-teman ya bukan berarti iklan itu cuma untuk teman-teman penjual yang udah dapat orderan gitu ya oke kita lanjut dulu sebentar ya teman-teman ya tadi kita udah sampai disini nih ya jadi kita udah dapat nih ya kalau pakai perhitungan top down berapa gimana caranya kemudian bottom up juga kita udah tahu gimana caranya ya setelah itu ya teman-teman setelah teman-teman tahu nih ya udah tahu gimana caranya menghitung modal harian iklannya udah tahu nih berapa modal teman-teman untuk beriklan saatnya teman-teman mengisi saldo iklan ya jadi disini nih ya langkah selanjutnya nih langkah ketiga teman-teman top up saldo iklan kalau teman-teman mau isi saldo iklan ada dua cara nih teman-teman ya teman-teman bisa isi melalui seller center ya atau webnya shopee ya kalau dari seller center teman-teman pilihnya nanti dari pusat promosi kemudian iklan shopee dan isi saldo ya langkah-langkahnya seperti ini oke kalau dari aplikasi shopee teman-teman dari menu saya toko saya promosi toko iklan shopee dan isi saldo ya langkahnya seperti ini teman-teman ini boleh di screenshot ya siapa tahu nanti teman-teman mau coba nih saya mau coba PSL center gimana caranya gitu ya biar gak lupa gitu oke kemudian nih teman-teman ya kita coba ya teman-teman ya ini ada caranya nih cara teman-teman untuk top up saldo secara manual jadi karena top up saldo itu ada dua nih teman-teman ya ada manual ada yang otomatis jadi kita mau top up secara manual dulu gimana caranya tampilan berikut ini ini tampilan dari saldo center nih teman-teman ya teman-teman kalau mau top up secara manual teman-teman tinggal klik isi saldo ya tadi ya nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman bisa pilih salah satu rekomendasi saldo iklan ini ya teman-teman bisa pilih mungkin teman-teman mau isi 25 ribu ya atau 50 ribu gitu ya kalau mungkin teman-teman saya nggak mau isi yang ini nih saya pengen isi 10 ribu misalnya kan nggak ada di sini ya teman-teman ya kalau 10 ribu teman-teman bisa nih masukkan jumlah isi ulang saldo lain teman-teman klik ini masukin nominalnya teman-teman mau isi berapa teman-teman bisa masukin di sini ya kalau misalnya teman-teman ada nih kode voucher untuk iklan teman-teman bisa masukin di sini ya setelah itu langsung teman-teman check out ya jadi begitu ya teman-teman ya kalau teman-teman isi secara manual ya kalau yang otomatis gimana kak gitu ya apa bedanya gitu ya nah kalau yang otomatis ya teman-teman bisa klik ini nih ya isi saldo otomatis ya tampilan ini muncul ketika teman-teman pertama tadi ya dari salor center teman-teman klik iklan shopee kemudian isi saldo nah nanti akan ada tab seperti ini nih isi saldo otomatis ada tulisannya teman-teman bisa aktifkan ya ubah toggle-nya menjadi warna hijau kalau memang teman-teman pengen saldo-nya saldo iklannya diisi secara otomatis oleh sistem shopee tapi teman-teman ya isi saldo otomatis ini teman-teman perlu atur nih ya ubah pengaturannya jadi ada aturannya ya jadi sistem shopee itu ada aturannya untuk top up saldo teman-teman ya saldo iklannya jadi gak asal-asalan teman-teman ya teman-teman klik ubah pengaturan di sini ya nanti ada nih tulisan warna birunya teman-teman klik nanti teman-teman akan muncul tampilan seperti ini teman-teman atur dulu nih ada dua nih yang harus teman-teman atur ya kondisi pertama ya teman-teman ya ada saat saldo iklan kurang dari teman-teman masukin nominalnya teman-teman pengen nih pengennya berapa nih misalnya nih kak saya pengen saldo iklan saya di top up kalau saldo iklan saya kurang dari 10.000 misalnya ya teman-teman masukin nih di sini 10.000 berarti kalau di contoh ini dia pengen saldonya di top up kalau kurang dari 12.000 nah kemudian jumlah pengisian saldonya berapa gitu ya teman-teman mau sistem shopee top upnya berapa gitu teman-teman masukin nih nominalnya kalau di sini contohnya dia pengen di top upin ya saldo iklannya itu 25.000 untuk pengaturan setelah itu ya setelah teman-teman ganti nih misalnya teman-teman klik setuju kemudian konfirmasi jadi kalau misalnya seperti ini nih teman-teman kalau nanti saldo iklan penjual sudah kurang dari 12.000 sistem shopee akan otomatis men-top up saldo iklan sebanyak 25.000 ini kalau otomatis ya teman-teman ini teman-teman bisa ubah ya nggak harus 12.000 teman-teman masukin di sini atau 25.000 teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman kebutuhan teman-teman Kak saat aktifkan modal harian per produk terus selanjutnya ada biaya biaya bid kata kunci itu di luar modal harian berarti kata sudah termasuk nah kita pasang modal harian itu untuk bidnya tadi Kak nanti kita jelaskan gimana ya Kak Arifah home living nanti kita akan ada penjelasan untuk ini ya kode voucher dapetnya dari mana Kak nah kalau kode voucher ini contohnya misalnya nih teman-teman mungkin kemarin ada ikutan giveaway dari youtube-nya kampus shopee gitu ya dapet voucher gitu ya dapet kode voucher nah teman-teman boleh masukin nih kode vouchernya ya di yang tadi ya teman-teman yang di cara top up saldonya gimana gitu ya sebentar nah disini nih teman-teman bisa masukin kode vouchernya atau teman-teman ikutan webinar-nya kampus shopee ya dapet hadiah ya voucher saldo iklan shopee boleh dimasukin kita lanjut lagi teman-teman ya Kak aku udah ads dengan bid lumayan besar tapi kenapa traffic aku belum ada hasil yang signifikan ya Kak nah Kak Judika ini banyak faktor ya mungkin dari tujuannya kemudian penentuan kata kunci penentuan produknya kita nanti ada bahasan tentang ini ya teman-teman ya gak apa-apa nanti teman-teman bisa cek nih bahasan tentang ini tuh apa sebenarnya ya kalau di kotor ko dan masih cara pembeli-pembeli pertama apa tetap baik pakai iklan shopee atau gimana cara terbaik secara strategis agar produk mulai terjual nah buat Kak Anton juga ya teman-teman ya boleh ya teman-teman ya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dapat orderan ya bukan berarti teman-teman tidak bisa menggunakan iklan shopee atau tidak pakai iklan shopee gak perlu pakai iklan gitu sebenarnya ini boleh ya teman-teman ya teman-teman bisa pakai iklan shopee tapi mungkin ya teman-teman ubah dulu nih tujuan beriklannya benar tadi ya teman-teman ubah dulu jangan langsung penjualan efektif atau penjualan agresif misalnya pengen banyak keuntungan pengen banyak orderan ya teman-teman bisa pakai tujuan yang visibilitas dulu ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah dapat orderan ya cara menghitung iklan kalau belum ada penjualan harian gimana kan ini teman-teman ya boleh pakai minimal saldo harian dulu nanti ya ini nanti kita akan jelaskan buat KS TAMOS ya oke kita lanjut dulu ya teman-teman ya kita udah tahu nih ya tadi tujuan kita beriklan itu apa ya kemudian kita juga udah top up saldo ya kita juga sebelumnya tadi kita udah hitung modalnya berapa kemudian top up saldonya dan selanjutnya langkah terakhir pasang iklannya ya ini kita udah ke tahap memasang iklan nih teman-teman disini kita fokus ke iklan produk ya walaupun tadi saya sempat infokan ada tiga jenis iklan nih kak ya ada iklan produk iklan toko iklan live ya disini kita bahasnya iklan produk ya teman-teman ya fokusnya ke iklan produk ya nah iklan produk ini ya akan menampilkan produk teman-teman ke para pembeli ataupun ke para pengguna Shopee ya jadi produk-produknya teman-teman akan lebih mudah ditemukan ya berada di posisi yang strategis untuk lebih mudah dicari lebih mudah ditemukan gitu ya teman-teman ya oke nah disini teman-teman ya juga harus tahu ya teman-teman ya tujuannya apa nih menggunakan yang namanya iklan produk ataupun apa sih keuntungannya gitu ya pertama pasti meningkatkan posisi produknya teman-teman ya mungkin posisinya bisa di atas nih ya atau bisa di paling atas gitu ya atau bisa juga nggak terlalu di atas tapi nggak terlalu di bawah gitu ya tapi tetap strategis gampang ditemukan yang kedua yang kedua keuntungannya yang tadi ya teman-teman ya meningkatkan penjualan pastinya semakin banyak yang cari banyak yang klik kemungkinan untuk terjual itu juga semakin tinggi iklan produk teman-teman ya iklan produk teman-teman juga ya nanti akan ditempatkan di dua penempatan atau dua posisi penempatan nih teman-teman ya pertama di halaman pencarian ya kalau halaman pencarian itu misalnya nih teman-teman biasanya lagi butuh tas misalnya teman-teman buka Shopee teman-teman ketik nih tas teman-teman cari produk-produk yang direkomendasikan sama Shopee ini ada beberapa yang pasang iklan teman-teman tampilnya di situ tuh ya iklan produk di halaman pencarian ya kalau di halaman pencarian contohnya seperti itu apa untuk bikin iklan iklan ada janjian khusus enggak kak nah ini juga ya nanti kak Umul Latifah saya akan jelaskan oke ditunggu kak Umul Latifah ya nah kemudian teman-teman ya selain di halaman pencarian iklan teman-teman juga bisa ditampilkan di halaman rekomendasi nih teman-teman ada di dua dua posisi ya teman-teman ya di rekomendasi utama ya di halaman awal atau di kamu mungkin juga suka ya kamu mungkin juga suka ini biasanya muncul di kalau misalnya nih teman-teman klik salah satu produk teman-teman geser sampai ke bawah ya teman-teman scroll nih sampai ke bawah nanti muncul nih tab kamu mungkin juga suka ini ya ada banyak produk-produk yang direkomendasikan oleh Shopee nah produk-produk ini juga ada yang beriklan nah jadi kira-kira posisinya disitu teman-teman nah kita cek satu persatu ya teman-teman ya kita cek dulu untuk posisi iklan di halaman pencarian pada tampilan aplikasi ya biar teman-teman bisa cek dulu nih kalau di aplikasi sebenarnya iklan produk halaman pencarian ini yang mana sih kak di mana sih gitu ya nah kalau di halaman pencarian ya tampilnya disini ya teman-teman ya ada urutannya nih teman-teman bisa lihat disini nih ya di paling atas kemudian di kelangin nih teman-teman di selang-selingin ya ada kemudian iklan lagi ya kemudian kosong lagi ya ini nggak beriklan kemudian ini iklan lagi jadi nggak semua yang muncul ya paling atas semua kemudian sampai bawah itu iklan semua bukan seperti itu ya jadi ada yang benar-benar organik nih teman-teman yang muncul ya jadi kira-kira posisi iklannya seperti ini nih ilustrasinya paling atas ya baris paling atas kemudian di kolom nomor 8, 10, 12 ini iklan dulu kemudian dijeda lagi yang tidak beriklan kemudian disambung lagi yang beriklan kalau di di web ya teman-teman ya kalau di web tampilannya seperti apa kak? nah tampilannya seperti ini ya agak berbeda ya teman-teman ya sebentar agak berbeda ya teman-teman ya kalau dari aplikasi kemudian ke tampilan webnya kalau dari tampilan web iklan itu ada di baris paling atas ya teman-teman lihat nih jadi kalau misalnya teman-teman cari nih tapi teman-teman nyari produknya di web nih misalnya teman-teman carinya dari laptop kan nah ini ada di baris paling atas kemudian dikelangi ya nanti muncul lagi di baris ke 10 teman-teman ya jadi gak semua langsung satu halaman itu semuanya iklan semua ya jadi ada posisi-posisinya ya jadi di 5 produk paling atas kemudian 5 produk paling bawah ya nah ini pun akan muncul di tab-tab ini nih teman-teman ya ada tab terkait kemudian tab terbaru gitu ya kemudian terlaris ya atau drop down harga ini nih jadi setiap ada yang ngefilter nih di tab terlaris misalnya ya dia bakalan muncul di 5 baris paling atas kemudian 5 produk paling atas kemudian 5 produk paling bawah gitu nah sebentar saya sambil baca pertanyaannya ya teman-teman ya di atas bitnya tinggi kalau ada di atas bitnya tinggi ya daripada baris bawah Kak Bella nah Kak Ahmad Riyadi nanti kita jelaskan nih ya kenapa ada yang iklannya muncul paling atas kenapa ada yang muncul di tengah-tengah gitu ya ini nanti kita jelaskan gimana cara kerjanya ya berapa lama idealnya untuk penggunaan fitur ini Kak oke Kak Hasan ya Kak Hasan menurut Dien ya untuk iklan Shopee ya nanti bisa ada penjelasannya sebenarnya tapi saya infokan aja ya teman-teman bisa mengetikkan iklan Shopee itu minimal ya paling sedikit 2 minggu ya biar nanti ada datanya buat teman-teman analisis gitu ya harga bid mempengaruhi posisi produk nggak Kak nah Kak Ipada ya ini juga nanti kita jelaskan apakah mempengaruhi atau enggak gitu ya oke kita lanjut dulu ya teman-teman ya nah setelah kita bahas posisi iklan di posisi iklan untuk iklan produk di halaman pencarian ya kita cek lagi nih ya ada juga ya teman-teman ya posisi dari iklan produk halaman rekomendasi ya ini contohnya untuk tampilan aplikasi ya untuk tampilan aplikasi contohnya seperti ini ya teman-teman ya di tab kamu mungkin juga suka nih ya teman-teman ya ada tabnya tadi tabnya ada di kamu mungkin juga suka dan juga di tab rekomendasi ya jadi kita bahas yang pertama dulu nih ya kalau di tab kamu mungkin juga suka tampilannya seperti ini ya iklan iklan kemudian dikelangin nih teman-teman ya dikelangin lagi ya nomor 9 10 11 gak ada iklan 12 13 16 baru ada iklan di selang-selingin ya ingat ya teman-teman ya tab kamu mungkin juga suka ini yang mana kak gitu kan mungkin teman-teman bisa nih ya ketika teman-teman klik salah satu produk ya teman-teman scroll sampai bawah nah itu banyak saran rekomendasi produk lain ya teman-teman nah itu tab kamu mungkin juga suka ya produk-produk yang direkomendasikan oleh Shopee jadi disitu banyak juga produk-produk yang memang pasang iklan posisi iklannya seperti ini kira-kira penampatan ya oke nah kemudian teman-teman ini kan dari aplikasi nih tampilannya kalau yang dari web gimana kak nah kalau yang dari web juga ya teman-teman ya bisa lihat nih ya seperti ini ya nanti produk-produknya teman-teman ya ini bisa muncul ya di pada halaman pembelian ya ketika mau check out kemudian kalau sudah bayar ya halaman pesanan selesai itu muncul oke ya nanti saya sambil baca pertanyaannya ya teman-teman ya oke setelah dari tab kamu mungkin juga suka ada juga yang namanya iklan produk rekomendasi di tab rekomendasi utama ya di halaman awal ya di rekomendasi utama kalau dari tampilan aplikasi penempatan iklannya ada di sini teman-teman ya iklan dulu ya di baris nih baris pertama kolom 1 ya ada iklan kemudian diselangin lagi di kolom nomor 6 nih baru ada lagi iklan gitu ya kemudian 78910 kosong nih teman-teman ya yang nomor 11 baru ada iklan nah kemudian kalau dari tampilan web gimana kak nah kalau dari tampilan web juga seperti itu ya jadi tidak semua ya teman-teman ya kalau misalnya nih teman-teman cari yang direkomendasiin semuanya itu pasti beriklan bukan jadi ada tetap ya produk-produk yang memang organik nih teman-teman benar-benar bagus gitu ya benar-benar baik dari berbagai sisi ya nanti itu akan otomatis nih dicek sama sistem kalau sudah benar-benar bagus baru akan dipush ya teman-teman ya nah kemudian teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan nih ya tadi ada banyak yang nanya nih apakah harga bid mempengaruhi posisi produk kak gitu ya gimana caranya supaya iklan kita ada yang paling atas gitu gak dibawa gitu ya tadi kak Ahmad Riyadi dan kak Ifada nih nanya ini teman-teman cara kerjanya iklan Shopee itu ya jadi teman-teman bisa cek ya yang di mempengaruhi peringkat iklannya teman-teman yang mempengaruhi posisi iklannya teman-teman ada ini ya biaya per klik ya biaya per klik itu bid iklannya harganya ya jadi semakin tinggi ya bid iklannya teman-teman semakin tinggi harun dual katak kunci yang teman-teman pilih ya maka semakin tinggi juga nih peringkat teman-teman peringkat iklannya tapi tapi nih teman-teman ya dicek dulu ya dilihat juga berdasarkan skor iklannya jadi bukan cuman bid doang ya teman-teman bakalan dicek lagi nih skor iklannya skor iklannya itu apakah ya pertama ya teman-teman ya seberapa relevan nih produk dengan kata pencarian ataupun kata kunci yang teman-teman pilih ya jadi seberapa relevan nih antara produk yang teman-teman iklankan dengan kata kunci yang teman-teman pakai untuk mengiklankan produk itu ya dan kemudian seberapa tinggi persentase klik serta tingkat konsersi produknya ya jadi bukan cuman dari sisi harga bid iklannya teman-teman ya memang benar ya tadi ya teman-teman ya semakin tinggi harga bid semakin tinggi juga nih posisi iklan tapi bukan cuman itu ya dicek skor iklannya ya skor iklan cek dimana kak nah ini teman-teman ya tadi saya jelaskan ya teman-teman lihat nih relevansi antara produk yang teman-teman iklankan dan juga kata pencariannya nih gimana apakah relevan nih teman-teman pilih kata kuncinya misalnya teman-teman jualan masker ya masker medis gitu ya teman-teman gak gak sengaja ya aktifin kata kunci masker wajah gitu itu tuh udah gak relevan teman-teman ya jadi teman-teman harus lihat relevansi antara produk yang teman-teman iklankan harus sesuai dengan kata kunci yang teman-teman pilih nah selain itu teman-teman cek nih persentase kliknya ya persentase klik sama konversi produknya ya berapa yang mengunjungi ataupun mengklik produk teman-teman dan berapa yang terjual konversinya berapa konversinya ya jadi bukan cuman dari biaya perpiknya aja ya teman-teman ya nah kalau kedua-duanya ini ya sudah bagus ya biaya perpiknya bagus skor iklannya bagus maka posisi peringkat iklannya teman-teman ya posisi iklannya teman-teman juga akan bagus ya akan berada di posisi yang strategis gitu ya bisa aja di atas gitu ya teman-teman ya tau walaupun tidak di atas mungkin tetap di tempat-tempat yang gampang ditemukan mudah ditemukan oke sebentar saya sambil baca nih pertanyaan teman-teman ya bisa ada laporan gak kak buat evaluasi skor iklan kita tentu ya buat Kak Rida Rifatul nih pertanyaannya nih bisa ada laporan gak kak buat evaluasi skor iklan kita bisa kak ya jadi di Shopee itu kalau Kakak beriklan ya masang iklan nanti ada reportnya ada laporannya ada angkanya ya di akhir kita juga akan bahas nih apa-apa aja ya apakah sudah mencapai tujuan atau enggak gitu ya oke nah nah kemudian harga bit tinggi sama persentase kliknya juga lumayan banyak tapi karena toko baru jadi masih sedikit penjualannya apakah produk terjual juga mempengaruhi prosesi produk nah Kak Ifada ya Kak Ifada Amalia tadi saya sempat info ini mungkin Kak Ifada ini saya kalau baca dari pertanyaan berarti tujuannya ingin meningkatkan penjualan gitu ya Kak Ifada udah kasih nih bitnya tinggi gitu ya persentase kliknya juga bagus gitu kan tapi belum ada yang terjual nih gitu nah mungkin ya Kak Ifada ini boleh ganti dulu nih tujuan iklannya ke visibilitas dulu ya ke visibilitas dulu nih buat Kak Ifada karena memang ya teman-teman ya ini kita gak bilang tidak menutup bukan ya misalnya gini kita gak bilang kalau ah bukan berarti yang terjual ya yang toko-toko yang sudah terjual produknya bukan berarti bakalan lebih banyak nih gitu ya kalau pasang iklan dia bakalan lebih ramai dibandingkan dengan toko-toko yang memang sama sekali enggak jadi itu tetap kita bilang ya teman-teman ya kita infokan ke teman-teman ya memang benar ya kalau toko-toko yang sudah mungkin banyak review sudah banyak penjualan ya kalau dia pasang iklan bisa semakin laris teman-teman ya tapi bukan berarti teman-teman yang mungkin tokonya belum ada penjualan gak bakalan dapat penjualan kalau pakai iklan ya jadi bertahap teman-teman ya teman-teman tahapannya tadi itu yang teman-teman mungkin bisa pindah ke visibilitas dulu nih ya jadi tujuan iklan teman-teman teman-teman pindah dulu ya ganti dulu ke visibilitas ya nanti kalau visibilitasnya sudah bagus pasti ada nih teman-teman satu dua ya yang kecantol untuk check out ya kita mulai dari awal dulu ya apakah menentukan segmen atau target pasarnya dengan budget iklan yang dikeluarkan kak apakah menentukan segmen ataupun target pasarnya sesuai dengan budget iklan yang dikeluarkan ini maksudnya gimana nih kak Astridia menentukan segmen ataupun target pasarnya sesuai dengan budget iklan yang dikeluarkan Nah, kalau segmen ataupun target pasarnya teman-teman, teman-teman bisa lihat dari, sebenarnya kalau dari Shopee kita hitungnya per kata kunci ya teman-teman ya. Jadi, kita mengarahkan pengguna yang menargetkan pengguna yang mencari produk berdasarkan kata kunci tadi. Ya, kalau di Shopee. Mungkin kalau di iklan-iklan lainnya teman-teman bisa lihat ya ada berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya macamnya. Tapi kalau di Shopee kita mengatuk ataupun memasang iklan itu berdasarkan kata kunci tadi. Jadi, siapapun yang mencari gitu ya, siapapun misalnya nih, dia anak-anak gitu ya, mungkin aja dia mau beli sesuatu. Misalnya dia mau beli hadiah nih untuk mamanya gitu ya. Umurnya mungkin ya, mungkin 40-an gitu ya. Jadi, dia cari baju misalnya yang untuk ibu-ibu misalnya gitu. Memang buat hadiah gitu. Nah, karena dia cari kata kunci itu dan kebetulan kita pasang kata kunci itu, maka produk kita muncul. Ya, jadi bebas nih teman-teman untuk segmennya. Baiknya yang diiklankan, yang sudah terjual dan sudah ada review. Nah, untuk Kak Ahmad, ini tadi ya balik ke tujuannya. Tujuannya apa gitu ya, Kak? Mau meningkatkan visibilitas, Kak? Kalau mau visibilitas, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nih, ada produk baru, Kak. Saya mau buat produk saya ini terkenal dulu misalnya. Nah, boleh ya teman-teman. Walaupun produknya belum ada yang check up, belum ada review, nggak apa-apa diiklanin aja. Tapi kalau memang nih, pengen meningkatkan penjualan, Kak, gitu kan. Pengen banyak keuntungan, lebih meningkat nih keuntungannya. Nah, teman-teman mungkin bisa ya. Kalau di tokonya sudah ada yang terjual, ya nggak apa-apa ya. Apalagi kalau sudah ada review yang bagus. Nah, boleh diiklankin. Coba dong aplikasikan penggunaan iklannya secara langsung, Kak. Biar kita lebih terbayang gitu ya. Sebenarnya, Kak Faujan, ya. Tadi ya, saya udah info itu cara-caranya ya. Kak Faujan sebenarnya bisa nih langsung buka aplikasi Shopee-nya ya. Oh, tadi Kak Bella bilang klik ini. Kalau mau isi saldo ya, klik ini gitu ya. Nah, teman-teman ini nih ya mungkin Kak Fauzan ya. Tapi sebenarnya saya buat tampilannya ya. Itu berdasarkan tampilan seller center ya, teman-teman ya. Jadi, bukan dari aplikasi ini. Mohon maaf nih ya. Mungkin untuk Kak Fauzan, kalau saat ini bisa membuka seller center, boleh diikutin. Ya, caranya gimana pasang iklan. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Pertanyaan sampai situ dulu ya. Saya mau lanjut lagi gimana caranya buat iklan produknya. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau mau buat iklan produk ya, teman-teman tadi ya. Ke iklan Shopee, kemudian klik buat iklan baru. Ini langkah paling awal nih teman-teman. Klik buat iklan baru. Ya. Kemudian klik iklan produk. Nah, ini tadi ya jenis iklan yang sempat saya infokan. Ada iklan produk, iklan toko, iklan lain. Ya. Saat ini kita bahasnya iklan produk, teman-teman. Teman-teman klik iklan produk, klik buat. Ya. Ini ya. Nah. Setelah itu ya, teman-teman ya. Langkah selanjutnya, teman-teman pilih nih untuk modalnya. Kalau saran saya ya, teman-teman ya. Karena tadi kita kan sudah hitung modal harian iklannya kita. Kita udah tahu nih, pakai metode top-down K, bottom-up K. Teman-teman udah dapet nih ya. Kira-kira harga modal hariannya berapa. Gitu ya. Jadi, teman-teman sebaiknya klik atur modal harian. Ya. Tapi kalau memang teman-teman, gak apa-apa kak. Saya punya stok saldo iklan banyak gitu ya. Saya gak peduli kak ya gitu ya. Pengennya pokoknya visibilitas produk saya meningkat gitu ya. Tinggi, eksposurnya banyak. Gak apa-apa. Teman-teman bisa set di tak terbatas. Tapi kalau saran saya untuk teman-teman yang ingin menghindari yang namanya tadi ya, boncos ya. Teman-teman bisa set untuk awal-awal itu atur modal harian. Ya. Berhubung tadi kita udah tahu nih caranya menghitung modal harian itu seperti apa. Gitu. Ya. Nah, setelah itu ya, teman-teman pilih nih periode iklannya. Ya. Teman-teman bisa pilih periode iklan tidak terbatas. Ya. Jadi, tadi kan kita udah batasin nih saldonya, modalnya gitu ya. Modal perhariannya, modal hariannya. Jadi, kalau untuk periode-nya gak apa-apa. Buat aja tak terbatas. Tapi kalau mungkin teman-teman, kak saya masih takut nih, masih ragu gitu ya. Teman-teman boleh kok pilih ya, atur periode iklannya. Kalau teman-teman klik ini, nanti akan muncul nih ya. Teman-teman mau set berapa lama iklannya. Kalau saya, kalau saran dari saya ya, teman-teman bisa set minimal 2 minggu. Kenapa harus 2 minggu, kak? Biar nanti data iklannya, teman-teman, itu ada. Ya. Biar bisa dianalisis dulu ya. Biar nanti kita tahu nih langkah-langkah mengoptimasikannya gimana. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman mau set periode iklan tak terbatas, pastikan teman-teman sebelumnya di modal harian ini, teman-teman sudah pilih nih ya. Modalnya modal harian, bukan tak terbatas. Ya, jadi yang kita batasin itu adalah modalnya. Ya, bukan periode. Tapi kalau mau dibatasin juga, periode-nya nggak apa-apa ya. Teman-teman klik atur periode-nya. Jadi ya, minimalnya 2 minggu. Kepala kapan dapat fitur pilih relas atau nganti sama saat-saat ini. Target lokasi. Nah, mungkin Kak Ahmad Riyadi ya. Mungkin ini nanti ke depannya ya, teman-teman ya. Pantengin notifikasi tokonya ya. Update-update selanjutnya. Mungkin aja ke depannya nanti Shopee bakalan menetapkan ini. Tapi untuk sekarang kita pakai yang ini dulu ya, Kak Ahmad ya. Oke ya, teman-teman ya. Kita sudah masuk nih ke langkah keempat. Ya, mengatur periode iklannya. Nah, kemudian teman-teman ya, setelah itu kita atur penempatan iklannya di mana. Ya, jadi kalau di sini saya sarankan teman-teman klik semua. Jadi iklan teman-teman nanti akan muncul di halaman pencarian ya. Penempatannya itu di halaman pencarian dan di halaman rekomendasi. Ya, jadi muncul di kedua penempatan ini. Ya, makanya saya sarankan teman-teman tetap nih ya. Ya, kliknya yang semua. Oke. Langkah keempat ya, teman-teman. Setelah itu nanti akan ada, akan muncul seperti ini nih ya. Pemilihan metode nih ya, teman-teman ya. Metode beriklannya yang mau gimana. Ya, di sini ada dua. Ada otomatis dan manual. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru gitu ya, ini belum bisa nih dipakai teman-teman ya. Metode yang otomatis. Ya, jadi teman-teman bisa pakai yang manual. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, pakainya yang manual. Kita memang di sini fokusnya ke pengaturan manual. Pengaturan iklannya manual dulu. Nah, setelah itu ya, langkah kelima. Nah, teman-teman klik tambahkan produk. Ya, di sini teman-teman baru bisa nih tambahkan produknya. Produk mana yang mau diiklankan. Sebenarnya di sini teman-teman bisa tambahkan 1 sampai 50 produk sekaligus. Tapi kalau 50 banyak banget ya. Buat teman-teman yang baru, saya sarankan bisa mulai set untuk 1 produk dulu aja. Nggak masalah. Ya, atau 2-3 produk kalau teman-teman mau buat iklan sekaligus gitu ya. Untuk 3 produk misalnya. Ya, tapi di sini kita buat untuk 1 produk. Nah, di sini teman-teman ya, setelah teman-teman pilih produknya, nanti akan ada yang namanya, sebenarnya di sini ada rekomendasi ya teman-teman ya. Nanti akan muncul nih rekomendasi produk-produk mana aja yang sebaiknya teman-teman iklankan. Ini dari Shopee. Teman-teman bisa pilih kira-kira mau mengiklankan produk yang mana. Ya, nanti teman-teman pilih nih salah satunya yang mana. Nah, setelah itu ya tadi teman-teman udah pilih misalnya 1 produk. Ya, jadi kalau 1 produk ya teman-teman bisa pilih ya. Bisa pilih nih ya, mau pakai metode bidding yang otomatis atau mau pakai metode bidding yang manual. Sebentar. Kalau iklan 3 produk, biaya iklan jadi 1. Nah, ini maksudnya gimana nih Kak? Biaya iklan jadi 1 itu maksudnya gimana? Ya, tapi sebenarnya tadi ya saya sempat infokan perhitungan modal harian yang kita lakukan di awal tadi itu untuk 1 produk. Jadi, kalau untuk 3 produk ya, 3 produk ya dikali 3 teman-teman. Ya, tapi beda-beda tuh mungkin ya. Jumlah terjual, teman-teman ulangi lagi deh tuh rumusnya. Ya, teman-teman bisa jumlahkan untuk ketiga produk itu. Apabila aku pernah coba yang manual dengan modal harian 10 ribu. Tapi karena manual dan pilih-pilih kata kunci, eh, malah biaya iklan hariannya lebih dari 10 ribu. Dan akhirnya boncos. Nah, untuk Kak, sebentar, untuk Kak Rida Rifatul nih, ya, mungkin teman-teman ini kayaknya Kak Rida nih modal hariannya 10 ribu gitu ya. Pilihnya udah 10 ribu nih. Tapi karena manual dan pilih-pilih kata kunci, eh, malah biaya iklan hariannya lebih dari 10 ribu. Nah, berarti ini mungkin Kaknya boleh cek dari rekomendasi harga bid kali ya, teman-teman. Atau mungkin dari periodenya nih. Walaupun kita sudah batasin per hari nih ya, misalnya per hari 10 ribu. Tapi kan tadi ada periodenya. Misalnya nih, teman-teman 10 ribu satu harinya. Teman-teman set nih jadi 2 minggu gitu ya. Jadi 2 minggu, teman-teman harus persiapkan saldo iklan 10 ribu dikalikan dengan 2 minggu tadi ya. Teman-teman ya, hitungannya seperti itu. Karena 10 ribu ini hanya untuk 1 hari tadi. Ya, perhitungannya modal harian itu untuk 1 harinya. Pasang bid di atas atau di bawah Kak efektifnya. Nah, ini nanti kita cek ya. Buat Kak Ahmad ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi kalau mungkin teman-teman tadi, Kak, saya mau mengiklankan langsung 2 produk gitu ya. Jadi, tadi di sini teman-teman sudah tambahkan nih langsung 2 produk gitu ya. Nah, di langkah ini teman-teman cuma bisa pakai metode beating otomatis. Jadi, jangan bingung ya teman-teman ya. Nanti kok saya nggak bisa manual, Kak gitu kan. Karena teman-teman tambahkan produknya ya, produk yang mau diiklankan itu udah lebih dari 1. Oke, jadi kalau yang otomatis ini, nanti sistem Shopee yang akan langsung memilih kata kunci mengatur harga bid iklannya. Ya, tapi kalau manual ya, kita atur nih lanjut ya. Kita lanjut langkah-langkahnya ya. Ini kita anggap kita mau mengiklankan 1 produk ya, 1 produk dulu dan pakai metode beating yang manual. Nah, kita udah klik nih, manual. Di sini kita bisa klik tambah kata kunci ataupun kata pencarian. Ya, kita cari nih kata kuncinya. Oke. Kemudian ya teman-teman ya, teman-teman cari ya kata, cari kata kuncinya misalnya apa gitu ya. Teman-teman jualannya mungkin jualan baju, kaos gitu ya. Ini ada nih rekomendasinya nih. Ada kaos, kaos polos gitu ya. Kaos polos murah gitu ya. Ini adalah contoh-contoh kata kuncinya. Oke. Nah, rekomendasi kata kunci ini teman-teman bisa tambah gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan. Ya. Atau teman-teman bisa tambahkan satu-satu gitu ya. Kalau tambah semua teman-teman bisa klik ini. Ya, teman-teman mau pakai semua kata kuncinya. Boleh. Tapi kalau saran saya teman-teman bisa pilih-pilih dulu. Ya. Karena semakin banyak yang teman-teman masukkan kata kunci, maka semakin banyak juga nih harga iklannya ya teman-teman ya. Karena setiap kata kunci itu ada bit iklannya, harga. Gitu. Oke. Nah, tapi ada note juga ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mau menambahkan kata pencarian ataupun kata kunci, teman-teman cek nih. Kualitas pencariannya nih, teman-teman cek. Ya, apakah kalau misalnya seperti ini nih, 10 per 10 berarti bagus gitu ya teman-teman ya. Teman-teman cek. Kemudian volume pencariannya berapa. Semakin besar nih jumlahnya di sini ya nominalnya, berarti semakin viral nih kata kuncinya gitu ya. Semakin bagus gitu. Jadi teman-teman bisa pilih. Berdasarkan itu tadi. Teman-teman cek ya. Kualitas kata pencariannya, kemudian volume pencariannya berapa. Nah, ini contohnya juga ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau menambahkan salah satu kata kunci ini. Salah satu kata kunci. Tapi di sini teman-teman nggak bisa menambahkan karena kata kunci pencariannya terblokir. Ini nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Nggak usah ditambahkan kalau memang diblokir sama Shopee tuh kata kuncinya. Teman-teman pilih kata kunci yang memang bisa teman-teman tambahkan. Bisa teman-teman masukin. Setelah mengatur kata kuncinya apa, setelah memilih kata kuncinya apa, selanjutnya kita mengatur yang namanya tipe pencocokannya. Nah, di sini ada dua tipe pencocokan nih teman-teman. Ada pencocokan luas, kemudian ada pencocokan spesifik. Jadi, ada dua. Kalau teman-teman klik nih, klik ya panah ke bawah nih ya, klik, nanti ada dua pilihan, luas atau spesifik. Artinya apa, Kak? Nah, nih, kalau pencocokan luas ini, teman-teman ya, misalnya teman-teman, kita buat contoh langsung ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman pilih kata baju. Pilih kata baju. Teman-teman pakai, tadi ya, kata kunci tipe pencocokan yang luas. Iklan teman-teman nanti akan muncul kalau ada yang mencari kata baju wanita, baju polos, baju pria gitu. Asal ada kata bajunya. Jadi dia akan muncul saat ada yang mencari dengan kata kunci yang sama ataupun hampir sama gitu ya. Jadi hampir serupa gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus sama plek-tiplek. Kalau teman-teman masukin, misalnya nih, kaos polos high quality. Dia nggak akan muncul cuma pada kalau ada yang mencari kaos polos high quality aja. Tapi dia bisa muncul, bisa muncul juga kalau misalnya nih, ada yang cari kaos polos high quality size M misalnya. Atau kaos polos Hello Kitty misalnya. Itu muncul teman-teman. Atau contoh yang tadi ya nih, teman-teman yang paling gampang ya. Teman-teman pasang iklan untuk kata baju. Kalau ada yang cari baju wanita, iklan teman-teman muncul. Karena tadi tipe pencocokannya luas. Jadi nggak harus mirip nih. Antara kata pencarian yang dicari oleh pembeli dan kata pencarian yang teman-teman iklankan. Kalau spesifik gimana? Kalau spesifik artinya teman-teman, misalnya nih, pasang kata baju. Produk teman-teman cuman akan muncul kalau memang ada yang mencari kata baju. Jadi, cuman satu nih. Dia cuman pasang misalnya nih, teman-teman cuman pasang kata baju doang nih. Nah, ini produk teman-teman cuman akan muncul kalau ada yang mencari kata kunci yang benar-benar sama teman-teman. Dengan yang teman-teman iklankan. Baju juga. Ini udah nangkep ya teman-teman bedanya ya. sebentar saya sambil baca nih pertanyaan teman-teman ya. Kata kunci pencarian bisa lihat di mana? Nah, ini tadi saya sempat info ya kak ya. Tadi ada rekomendasi juga ya, rekomendasi kata kunci di sini nih teman-teman ya. Kita flashback sedikit ya. Jadi, di sini teman-teman bisa cari kata kuncinya nanti ada rekomendasi. Ya, oke. Kemudian tips memilih kata kunci yang volume pencarian berapa kak? Nah, semakin banyak semakin bagus ya. Untuk kak Lena. Lalu hari ini kata kunci pakai harga yang paling murah itu berpengaruh nggak sama pencarian? Nah, ini tadi ada pengaruhnya ya teman-teman ya. Karena tadi kita udah sempat info cara kerja iklan semakin tinggi ya semakin bagus. Tapi tidak hanya dengan itu aja ya. Bukan cuma dengan bid iklan. Tapi juga didasarkan dengan skor iklannya teman-teman gimana. Ya. Kalau untuk hijau bagusnya apa aja kak? Kata kuncinya. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung ya. Kak, kira-kira kata kuncinya yang bagus apa gitu ya? Teman-teman bisa coba cari gitu ya. Pakai aplikasi Shopee nih. Misang-misang teman-teman klik nih di kolom pencarian. Hijab gitu ya. Kira-kira rekomendasi kata-kata selanjutnya tuh apa tuh? Biasanya muncul ya. Hijab bergo misalnya ya. Atau hijab bela square misalnya ya. Atau hijab yang lain-lain gitu ya. Tapi pastikan ya kata kunci-kata kunci itu sesuai dengan produknya. Ya. Kalau mungkin teman-teman jualannya hijab bela square ya jangan pakai hijab bergo ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Oke ya. Nanti kita lanjut lagi nih untuk pertanyaannya. Ya. Lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah. Setelah itu ya tadi teman-teman sudah lihat ya kita sudah ke memilih tipe pencocokannya. Tadi kita udah pilih nih antara luas ataupun spesifik gitu ya. Setelahnya kita bisa tinjau biaya iklan. Nah. Ini ya biaya iklan per kata kunci. disini teman-teman mungkin bisa lihat nih ada 12 ribu ya. Gede banget kak gitu ya. Jadi teman-teman bisa edit sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Marginnya teman-teman ya. Ataupun modalnya teman-teman kira-kira cukupnya berapa. gitu ya. Oke. Nah ini bisa di edit ya teman-teman. Jadi nggak harus ya harga rekomendasi misalnya ini dari Shopee 12 ribu. Ya. Shopee artinya merekomendasikan teman-teman kalau mau iklan yang lebih efektif bisa pakai harga rekomendasi ini 12 ribu. Tapi tidak harus teman-teman ikutin ya. Teman-teman mau masukin misalnya nih saya mau pakai yang 5 ribu aja kak. Atau di bawah gitu ya. Minimal 200 rupiah misalnya teman-teman boleh masukin. Nah. Sebentar ya. Oke. Kemudian teman-teman ya kita masuk ke iklan rekomendasi teman-teman. Nah. Yang tadi ya ini teman-teman kita masuk ke rekomendasi karena tadi kita kan aturnya itu untuk dua penempatan ya. Tadi di halaman pencarian sama di halaman rekomendasi. Jadi di bawahnya setelah teman-teman fix nih ya. Tadi udah atur kata kuncinya. Kemudian udah atur tipe pencocokannya. Kemudian udah atur biaya iklannya. Teman-teman selanjutnya di bawah ada menunya nih. Ada yang namanya penempatan halaman rekomendasi. Jadi kita atur nih teman-teman teman-teman mau pasang ya bid iklannya berapa disini misalnya. Nah teman-teman misalnya nih kalau dia rekomendasi utama ini kan ada rekomendasi harganya dari Shopee. Misalnya disini Rp4.914. Teman-teman mungkin mau pasang Rp400. gitu ya. Diedit aja sesuai budgetnya teman-teman. Ya. Oke. Setelah itu teman-teman klik pengaturan lanjutan ini ya. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan lokasi penempatan iklannya teman-teman. Ya. Oke. Nah semuanya sudah selesai ya. Kalau semuanya sudah selesai ya. Oke. Nah ini sedikit ya teman-teman ya. Tadi ini penting juga buat teman-teman kalau mau mengatur nih ya men-set untuk pengaturan iklan lanjutan di khusus untuk penampatan halaman rekomendasi. Ya. Kalau tadi teman-teman nih ya kita udah klik pengaturan lanjutan nih. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman pastikan ya teman-teman bisa pilih nih tab-nya mau direkomendasi atau kamu mungkin juga suka. Jadi ada dua pilihan. Saran saya ya teman-teman aktifkan dua-duanya kalau yang ini ya. Tapi kalau yang yang di bawahnya ya teman-teman ya disini ada yang namanya mode bidding dinamis. Mode bidding dinamis itu apa lagi kak? gitu ya. Jadi disini teman-teman kalau teman-teman aktifkan mode bidding dinamis ya sistem Shopee akan secara otomatis ya bisa menaikkan harga bid iklan rekomendasi teman-teman hingga 100% nih. Ataupun bisa menurunkan biddingnya hingga 50% dari harga yang teman-teman tentapkan. Artinya supaya maksimal ya iklan rekomendasinya teman-teman ya itu sistem Shopee akan bisa mengatur sendiri ya. Menaikkan hingga 100% atau menurunkan hingga 50%. ya tapi saran saya teman-teman ya untuk mode bidding dinamis ini teman-teman bisa non-aktifkan dulu. Ya kita pakai yang biasa dulu aja. Oke teman-teman ada pertanyaan sampai sini saya sekalian baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. LKB minimal masukkan kata kunci berapa kak minimal yang efektifnya? Kita pasang bid berapa yang efektif? di atas bid atau di bawah bid untuk ke amat biadi ya untuk kata kunci ya teman-teman boleh pasang paling banyak menurut saya ya untuk produk-produk baru itu bisa pasang paling banyak 10 kata kunci aja gak usah banyak-banyak banget ya karena kalau banyak banget nih teman-teman ya karena kan setiap kata kunci itu ada harganya teman-teman ya harganya nanti per klik nih ya jadi teman-teman boleh nih pasang dulu ya kata kunci-kata kunci yang gak usah terlalu banyak ya kalau mau pasang banyak kak maksimal 10 aja ya bidnya nah kemudian untuk bid ya teman-teman ya ini balik lagi sebenarnya ya ke awal tadi semakin tinggi bid iklan yang teman-teman pilih ya atau mungkin nih teman-teman mau kasih bid iklan di atas harga rekomendasi Shopee kalau misalnya ini nih teman-teman ini kan ada nih harga rekomendasi 12 ribu saya gak masalah kak saya mau kasih harga bid iklannya 13 ribu nah ini boleh kalau memang teman-teman ini ya masih bisa nih modalnya masih mencukupi ini gak masalah kalau misalnya karena tadi ya harga bid semakin tinggi maka posisi iklan teman-teman memang bisa lebih bagus nih gitu tapi jangan lupa dicek lagi skor iklannya ya telepon gak kata kunci sama produk yang teman-teman iklankan gitu ya cek juga konversinya teman-teman juga harus perhatikan gitu ya gak cuman bidnya doang gitu ya buat kak Ahmad ya kak aku kan jualan cilok nih apa kata kuncinya nah kak buat kak Etin ya tadi boleh coba dimasukin ya tambah kata pencarian misalnya disini nih klik tambah kata pencarian ketik cilok nanti akan banyak rekomendasi dari Shopee kata kunci apa aja nah tugas kak Etin bisa pilih kata kunci yang sesuai dengan produknya cilok apa gitu misalnya pilih yang sesuai aja gitu ya disini nih misalnya nih kak Etin misalnya nih klik tambah kata kunci ya kemudian ketikan cilok gitu kemudian nanti akan muncul rekomendasinya apa-apa aja kak kalau tipe pencocokan luas atau spesifik untuk kategori seller yang gimana atau bebas aja nah buat kak Lena pertanyaannya bagus ya untuk kata pencarian ini sebenarnya teman-teman bebas ya boleh pilih bebas mau pilih luas atau spesifik tapi ya buat teman-teman yang mungkin tujuan beriklannya visibilitas kak boleh pakai tipe pencocokan yang luas kalau menurut saya karena apa tipe pencocokan luas ini kan bisa ditemukan dengan lebih mudah nih bisa menarik lebih banyak pengguna Shopee untuk mengunjungi produknya atau untuk mengklik produknya bisa lebih mudah ditemukan nih produk kakak kalau menggunakan tipe pencocokan yang luas tuh ya untuk kak Lena aku udah ada kak udah ada absen belum oke nah setelah ini ya teman-teman ini kita lanjut absen dulu ya teman-teman boleh nih isikan absennya saya akan copykan linknya sebentar ya teman-teman atau teman-teman bisa langsung scan QR code-nya yang ada di layar masing-masing atau teman-teman boleh langsung bentar klik link yang saya bagikan di teman-teman ini juga klik link yang saya bagikan di kolom chat zoom-nya sebentar ya maaf sebentar nih teman-teman saya agak susah nah ini teman-teman bisa klik linknya ya untuk mengisi absensi nanti teman-teman pilih kelasnya yang iklan Shopee ya teman-teman ya jangan pilih kelas yang lain kita udah ada di minggu terakhir nih kelas iklan Shopee ya boleh klik link yang ada di kolom chat zoom atau teman-teman bisa langsung scan QR code yang ada di layar masing-masing ya sambil kita menunggu teman-teman mengisi absen sambil saya coba jawab pertanyaan teman-temannya ya Kak itu pakai HP bisa nggak untuk iklan dan pencarian atau harus pakai laptop nah untuk Kak Umu ya Umu Latifah bisa Kak ya jadi kita bisa pasang iklan tadi dari dua device ya dari aplikasi bisa kemudian dari seller center juga bisa melalui laptop ya tapi kalau dari seller center teman-teman itu kan tampilannya berbeda ya lebih luas kemudian lebih banyak pilihannya teman-teman juga bisa atur dengan lebih mudah kalau tampilannya lebih baik gitu ya lebih enak nih milih-milihnya mengatur kata kuncinya mengatur harga bitnya gitu boleh pakai yang laptop gitu tapi kalau misalnya teman-teman mau atur dari aplikasi itu juga bisa ya caranya gimana teman-teman tadi ya udah sempat saya infalkan nih langkah-langkahnya kemundung saya kemudian toko saya teman-teman klik promosi toko ya teman-teman gaser sampai sampai ke bawah kemudian pilih iklan Shopee ya nanti teman-teman buat tuh disitu ada tulisan buat iklan ya teman-teman klik oke kemudian bisa diikutin step yang tadi sempat saya jelaskan kalau mungkin Kak Umul Latifah tadi Kak belum sempat ini apa namanya belum sempat catat misalnya lupa gitu ya gak apa-apa nanti ada rangkumannya nih di grup cara-caranya gimana ya buat Kak Latifah ya Kak Umul Latifah ya Kak aku kok kata kunci bitnya otomatis gak bisa manual nah benar Kak Yapi Kak Yapi N Nolus ya bilang nih udah coba ya mungkin ya Kak Yapi ini udah coba dan bit iklannya ini otomatis ya metode biddingnya otomatis gitu ya nah ini Kak Yapi boleh dicek nih apakah menambahkan dua produk misalnya atau lebih dari satu produk jadi ingat ya teman-teman ya kalau teman-teman mau mengiklankan sekaligus lebih dari satu produk itu nanti biddingnya akan otomatis ya jadi tidak bisa yang namanya atur kata kunci ataupun mengatur yang namanya bit iklan ataupun harga per kata kunci ataupun harga per kata pencarian gitu ya oke boleh dicoba cek nih buat Kak Yapi tadi mau pasang iklan untuk berapa produk nih gitu nah Kak saya pasang iklan dua produk kata pencarian sama tapi kenapa berbeda ya hasilnya dari dua produk tersebut ini maksudnya gimana nih Kak Yogi boleh diinfo nih jadi apakah Kak Yogi ini pasang iklan satu-satu dulu nih saya pengen tahu gimana boleh coba dijelasin nih Kak bagaimana cara mengekoli iklan pencarian agar lebih optimal nah ini ada buat Kak Yogi Kak nanti ada slide-nya khusus untuk ini ya teman-teman mungkin boleh diinfo-in ke saya ya teman-teman ya apakah teman-teman apakah teman-teman sudah berhasil untuk mengisi absen gitu ya boleh diinfo-in nih ke saya teman-teman ya oke sudah Kak nih Kak Susan sudah gitu ya kemudian Kak Baby Nut ada lagi nih pertanyaan teman-teman tadi kalau mau iklannya ada hasilnya baik pasang iklan dua minggu ya bener ya bener banget buat KB Binit nih ya jadi saran saya kalau teman-teman pengen tahu ya pengen bisa dihitung nih hasilnya pengen bisa dianalisis nih apakah bagus iklan saya apakah sudah sesuai dengan tujuan sebaiknya teman-teman pasang iklan minimal dua minggu jangan kurang dari itu ya teman-teman ya kalau tak terbatas nih periodiknya lebih bagus lagi ya tapi kalau misalnya takut Kak gitu ya kan saya pengennya pasang iklan dua minggu aja deh gitu itu gak apa-apa ya saya pasang iklan di dua produk kata pencarian di dua produk sama tapi dari hasil iklan pencarian berbeda perbedaannya jauh yang satu produknya dilihat banyak yang satu lagi sedikit itu kenapa ya Kak gitu nah teman-teman ya kayak Kak Yogi Bailah nih jadi dia Kak Yogi ini ya pasang iklan di dua produk kata pencariannya sama tapi kan kita bisa lihat ya teman-teman ya tadi produk yang dijual itu pasti berbeda ya Kak ini tadi ya Kak Yogi ya produknya berbeda nih cuman kata kuncinya aja yang sama gitu ya tapi kan kita perlu cek nih relevan gak sih kata kunci ini dengan produk A ya apakah lebih relevan dengan produk B bisa jadi seperti itu ya makanya salah satu produk yang lebih banyak nih exposure-nya lebih banyak visibilitasnya lebih banyak yang melihat daripada produk yang lain bisa jadi juga karena produk salah satu dari produk ini mungkin tampilannya kurang bagus nih Kak mungkin boleh di cek fotonya Kak deskripsi dan sebagainya jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan kita ya teman-teman ya jadi gak bisa dipukul rata nih misalnya karena sama-sama jualan cilok Kak cuman beda rasa aja gitu ya kan tapi kata kuncinya disamain semua gitu misalnya ya atau jualan baju fashion sama Kak sama-sama jualan gamis gitu kan tapi kok hasilnya beda gitu kan teman-teman cek lagi apakah tampilan produk teman-teman sudah bagus ada videonya Kak atau sudah lengkap deskripsi gitu dan sebagai macamnya teman-teman juga harus lihat dari sisi tampilan produk ya sebenarnya nanti ada pembelasan untuk ini ya sudah nih teman-teman ya gak ada lagi yang belum absen ya biar saya lanjut nih kelas kita teman-teman oke kita gimana cara isi daftar hadirnya Kak nah ini Kak Etin ya buat Kak Etin saya send lagi ya teman-teman linknya ini ada linknya di grup mohon maaf bukan di grup ya teman-teman ya di chat zoom nah teman-teman bisa cek ya linknya nanti tinggal di klik aja oke nah mungkin buat teman-teman sekalian mengisi absen buat yang belum ya kita lanjut lagi ya teman-teman ya ada topik nih teman-teman ya topik keempat kita ya kita cari tahu gimana caranya memonitor dan mengoptimasi iklan ini tadi ya supaya kita tahu nih iklan kita sebenarnya bagus apa enggak sih sudah berjalan dengan sesuai tujuan atau enggak ya tapi disini ada syaratnya nih teman-teman ya pertama pastikan ya tadi jalankan iklan teman-teman itu minimalnya 2 minggu supaya apa supaya datanya cukup dulu ya supaya kita bisa analisis gitu datanya nah selain itu teman-teman juga bisa ya memonitor ataupun mengoptimasi iklan teman-teman setidaknya 1 kali per minggu jadi jangan dibiarin ya teman-teman ya udah pasang iklan kak biarin aja tinggal nunggu ada yang order jangan gitu ya teman-teman ya jadi harus dipantau juga iklannya ya setidaknya 1 kali per minggu ya nah disini teman-teman ya ada metrik ya metrik itu apakah gitu ya ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau menentukan apakah iklan yang saya pasang ini sudah sesuai dengan tujuan iklan saya apakah bakalan mencapai tujuan beriklan saya ya jadi misalnya nih teman-teman mau beriklan ya tapi tujuannya untuk tujuan visibilitas apa aja yang perlu teman-teman lihat ya di performa iklannya ini ada 3 hal ini pertama jumlah dilihat jumlah di klik dan persentase kliknya berapa jadi teman-teman fokus kesini ya yang ini dibelakangin dulu aja gak apa-apa karena tadi tujuan kita visibilitas ya ini teman-teman bisa di screenshot ya nanti teman-teman bisa cek lagi kalau misalnya teman-teman kelupaan gitu ya ya jadi teman-teman bisa cek di 3 hal ini ya nanti teman-teman kalau persentase klik ini dapetnya dari mana kah kalau bisa langsung dapet 3,07% nah seperti ini nih teman-teman ya jadi jumlah di klik dibagikan dengan jumlah diri ya jumlah ini dibagi dengan yang ini nih ya baru dapet nih persentasenya dikali 100 nanti dapet hasil kita lihat nih ya teman-teman dari Shopee ya persentase patokan patokan persentase ya patokan persentase klik yang bagus dari Shopee itu ada di angka lebih dari 1,5 sampai 2% ya jangan ditanya teman-teman ini dari mana ya ini dari Shopee ya ini di infokan ke teman-teman supaya teman-teman tahu kira-kira persentase klik yang bagus itu yang berapa sih gitu ya teman-teman jadi bisa tegak-tegakin kalau kita lihat dari contoh ini nih ya jadi performa iklannya mungkin ini kakaknya udah iklan ya jadi performanya udah ada nih nah ini persentase kliknya ada di angka 3,07% berdasarkan ini ya dari Shopee nih angka patokan persentase klik ini udah bagus teman-teman karena sudah di atas 1,5 sampai 2% nah jadi teman-teman cek nih nanti kalau teman-teman beriklan terus tujuannya visibilitas teman-teman bisa pakai ini cek 3 metrik ini dilihat jumlah klik dan persentase klik gitu ya teman-teman ya kemudian kalau tujuan teman-teman adalah penjualan agresif penjualan agresif kita ingatin lagi teman-teman ya tadi kalau teman-teman pengen banyak orderan di tokonya pengen penjualan meningkat gitu-gitu ya teman-teman lihatnya ini produk terjual dan penjualan dari iklan ya jadi 2 hal ini yang perlu teman-teman lihat 2 metrik ini yang teman-teman lihat jadi teman-teman nggak usah pusing lihat sampai semuanya gitu ya jadi teman-teman bisa lihat di 2 metrik ini oke kemudian teman-teman ya misalnya nih teman-teman tadi ya tujuannya meningkatkan keuntungan kak saya pengen banyak orderan tapi pengennya biayanya kecil gitu ya relatif kecil saya pengen meningkatkan keuntungan pokoknya laba bersih gitu kan teman-teman lihat metrik yang 2 ini penjualan dari iklannya berapa dan biaya iklannya berapa gitu ya jadi usahakan teman-teman ya teman-teman bisa lihat nih jangan sampai nanti malah gedean biaya iklan daripada penjualan teman-teman gitu ya teman-teman bisa cek nih ya oke teman-teman udah catat ya tadi berdasarkan tujuan iklannya apa-apa aja yang mau di cek ya untuk menentukan apakah tujuan iklan teman-teman tercapai atau enggak ya nah disini teman-teman ya setelah itu teman-teman tadi ya kita sempat udah bahas satu-satu ya kalau visibilitas nih misalnya produknya lebih banyak menarik nih menarik pengunjung menarik yang klik dan sebagian macamnya teman-teman ceknya di jumlah dilihat jumlah di klik persentase klik gitu ya kalau misalnya yang agresif pengen banyak penjualan teman-teman ceknya di produk terjualnya berapa ya GMP-nya berapa atau penjualan kemudian kalau efektif teman-teman ceknya di persentase biaya iklannya ya persentase biaya iklan terhadap penjualannya kemudian ruasnya atau efektivitas iklannya berapa gitu ya kemudian teman-teman ya disini teman-teman ya ada optimasi berdasarkan level produk teman-teman ya jadi kita bisa optimasi iklan kita ya pertama kita bahas dulu berdasarkan level produk ya disini ya misalnya nih setelah teman-teman cek tadi ya sudah lagi cek berdasarkan tujuan nih visibilitas pasca penjualan agresif atau penjualan efektif teman-teman dapat performanya baik ya teman-teman ketahui oh performanya bagus nih langkah selanjutnya apa gitu ya opsi lanjutannya apa nih saya harus ngapain gitu ya langkahnya ini nih teman-teman pertama pastikan modal teman-teman cukup untuk beriklan ke depannya ya untuk memastikan iklan teman-teman tetap berjalan kedua pastikan periode beriklan teman-teman diatur tanpa batas waktu ya jadi mungkin kalau tadi nih saya setnya sampai dua minggu aja kak boleh diganti jadi tanpa batas waktu ya kemudian ya nah untuk iklan produk halaman pencarian yang tadi ya teman-teman mungkin bisa nih tambah kata pencarian lain ya mungkin kayak tadi saya baru pasang untuk lima kata kunci atau lima kata pencarian aja kak nah mungkin teman-teman bisa tambah nih kata pencarian lain ya mungkin tambah dua nih gitu boleh ya kalau untuk iklan produk halaman rekomendasi teman-teman bisa aktifkan lokasi penempatan lainnya ya misalnya tadi untuk halaman rekomendasi teman-teman cuma aktifkan di kamu mungkin juga suka gitu ya tapi di rekomendasinya enggak saat ini ya kalau misalnya teman-teman sudah cek performa baik nih untuk iklan teman-teman teman-teman bisa atur penempatannya di kedua posisi tadi ya kedua penempatan tadi di halaman rekomendasi dan tab kamu mungkin juga suka gitu tapi kalau misalnya nih performa iklannya teman-teman ternyata buruk ya kurang baik gitu caranya gimana nih kak selanjutnya saya harus ngapain pertama evaluasi detail produk ini tadi sempat saya ingatkan ya cek apakah foto judul ya harga deskripsi rating review dan lain-lain itu udah bagus di produknya teman-teman ada videonya kak judulnya enggak lebay gitu kan harganya kompetitif atau enggak deskripsinya lengkap atau enggak ya ini juga teman-teman harus cek karena percuma ya teman-teman sudah beriklan nih ya ada yang klik eh ternyata kecewa sama deskripsi produknya teman-teman enggak lengkap gitu atau salah ngisi deskripsi gitu ya itu apalagi fatal ya teman-teman ya jadi teman-teman perhatikan detail produknya juga oke jadi kalau ada yang klik karena iklan teman-teman tadi ya itu bisa nih meningkatkan kemungkinan dia juga bakalan cek ya nah kemudian ya teman-teman ya kalau misalnya nih teman-teman sebelumnya pasang iklan dengan pengaturan yang otomatis gitu ya nah mungkin teman-teman bisa ganti ya bisa dicoba pasang iklan dengan pengaturan manual dulu gitu ya bisa pilih kata kuncinya sendiri gitu tapi kalau misalnya sebelumnya nih sebaliknya saya coba yang manual kak tapi hasilnya enggak bagus nah selanjutnya teman-teman bisa coba dengan pengaturan otomatis ya ketahuan nanti hasilnya jauh lebih baik gitu ya jadi dicoba dulu teman-teman enggak apa-apa ya nah teman-teman sudah coba nih langkah 1, 2, 3 saya udah coba kak tapi ya ini tapi performanya juga tetap nih kak enggak naik gitu ya nah langkah selanjutnya teman-teman bisa turunkan modal iklan teman-teman ya teman-teman turunkan dulu modal iklannya ya dan boleh mengalokasikan modal tersebut ke produk lainnya ya jadi mungkin kendalanya bukan di kurang modal iklan atau kata pencarian dan sebagainya tapi kendalanya mungkin di produk teman-teman gitu ya boleh ke beralih ke produk lain dulu teman-teman cek nih produk lainnya kira-kira mana nih yang selanjutnya cocok untuk teman-teman iklan kan gitu ya teman-teman ya nah kemudian ya setelah kita optimasi nih dari sisi level produk selanjutnya dari kata kuncinya jadi kita bisa optimasi kata kuncinya ya teman-teman ya jadi misalnya nih tujuan iklan teman-teman penjualan agresif ya metriknya tadi yang harus kita perhatikan adalah jumlah produk terjual dan jumlah ini ya GMP-nya ya total penjualan kita berapa ya nah disini kita pakai jenis iklannya dua-dua nih penempatannya ya dari iklan pencarian produk ya dan juga iklan di halaman rekomendasi juga ya nah kita lihat nih teman-teman ya kita lihat peringkat iklannya teman-teman mungkin bisa cek nih iklan teman-teman muncul di peringkat berapa nanti ada teman-teman nah kalau misalnya nih peringkat iklannya baik misalnya 1 sampai 10 teman-teman hitung nih ya nanti teman-teman bisa lihat angka ini ya angkanya 10k 1, 2, 3 dimana kak gitu ya nanti ada di performanya misalnya nih ya teman-teman ya munculnya berapa nih peringkat rata-ratanya berapa apakah 11 7 4 misalnya per kata pencarian ya jadi disini teman-teman solusinya apa misalnya nih peringkat iklan 1 sampai 10 nih baik misalnya ya teman-teman boleh ya bisa buat disini ya pastikan tipe pencocokan teman-teman itu luas dan relevan gitu ya misalnya nih iklan teman-teman harus sesuai dengan produknya kemudian pastikan teman-teman pilih tipe pencocokan yang luas biar lebih tadi tujuannya ya bisa lebih gampang dicari ya teman-teman ya kemudian nih kalau misalnya kurang baik ya bisa tingkatkan biaya iklannya karena tadi ya semakin tinggi bid iklan teman-teman bisa semakin tinggi juga posisinya gitu ya tapi memang banyak faktor lainnya tapi gak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih mau puluh ini kak modalnya gak apa-apa ditingkatin aja bidnya ya kemudian pastikan tadi tipe pencocokannya luas ya nah kemudian kalau dari halaman rekomendasi nih kalau iklan rekomendasi peringkatnya baik kak gitu kan peringkatnya ada di peringkat 1-10 gitu ya nah di peringkat 1-10 nih munculnya teman-teman bisa tetap lanjutkan ini ya teman-teman tetap bisa lanjutkan ya dan teman-teman bisa aktifkan di posisi lainnya misalnya tadi ya untuk iklan halaman rekomendasi ini kan ada di dua tempat ya teman-teman ya ada di tab kamu mungkin juga suka dan ada di tab rekomendasi teman-teman mungkin sebelumnya aktifnya di rekomendasi doang selanjutnya teman-teman bisa aktifin keduanya di rekomendasi dan juga di tab kamu mungkin juga suka ya kalau memang iklan teman-teman sebelumnya ini ada di posisi atas misalnya posisi 1-10 gitu ya kalau misalnya posisinya kurang baik kak ada posisi 11 kak misalnya kayak gini nih kata ini nih ya teman-teman ya munculnya di posisi nomor 11 gitu ya teman-teman bisa pakai opsi meningkatkan biaya per kliknya berapa kalau mungkin teman-teman tadi pakai biaya per kliknya 500 kak 500 rupiah gitu ya mungkin teman-teman bisa tambah dikit nih jadi 600 gitu ya teman-teman sesuaikan dengan budget iklan lagi ya balik ke situ lagi teman-teman ya oke nah kemudian teman-teman disini ada tips yang teman-teman juga wajib ya saya jual banyak jeans produk apa kita bisa buat beberapa iklan dengan banyak tujuan tentu ya Kak Rida ya saya mau jawab pertanyaan Kak Rida dulu nih teman-teman ya maaf jadi boleh ya teman-teman ya teman-teman mau pasang iklan 10 sekaligus juga gak masalah asal produknya beda-beda ya teman-teman ya jadi kalau lagi beriklan ya teman-teman iklankan produk yang lain dulu gitu ya jadi gak masalah teman-teman ya teman-teman mau iklankan sekaligus semua produk teman-teman ya 1 sampai 50 misalnya teman-teman bisa ya itu bisa kita bisa buat beberapa iklan dengan banyak tujuan misalnya ini nih beberapa iklan dengan banyak tujuan misalnya Kakak nih ada produk A ya udah banyak penjualan nih udah lumayan penjualannya udah ada review-nya mau meningkatkan penjualannya boleh ya diiklanin produk yang itu untuk tujuan meningkatkan penjualan nah ada produk baru nih Kak saya pengen banyak yang lihat dulu nah ini boleh diiklankan untuk tujuan visibilitas ya Kakak bisa pasang lagi iklan untuk produk baru Kakak jadi boleh ya oke nah selanjutnya teman-teman ya disini ya tipsnya tadi teman-teman pertama ya teman-teman tentukan modal harian untuk masing-masing iklan ini pasti tadi kita udah tau rumusnya menghitung modal harian gimana gitu ya tapi mungkin teman-teman ya mungkin untuk teman-teman yang Kak saya belum ada nih rata-rata penjualan hariannya belum terjual produknya misalnya gitu ya gak masalah ya Kakak-kakak ya boleh pakai minimal modal hariannya 5.000 ya kalau teman-teman tadi pasang iklannya di dua penempatan ya di iklan produk halaman pencarian dan halaman rekomendasi tapi kalau teman-teman mungkin pasangnya satu Kak saya mau pasang di halaman pencarian aja nih iklan produknya boleh pakai yang 2.500 ya itu minimalnya teman-teman kalau teman-teman pakai dua tempat tempat ini ya posisi penampilan iklannya ya tampilan iklannya teman-teman pakainya 5.000 jadi kalau saran saya gak usah repot ya teman-teman ya tadi kita coba cara pasang iklannya itu di dua posisi di dua penempatan ya di halaman pencarian ya kemudian di halaman rekomendasi jadi teman-teman pakai minimalnya 5.000 aja oke ya teman-teman jadi kalau tadi yang nanya Kak saya belum ada produk terjualnya pakai modalnya berapa gitu kan boleh coba yang ini dulu kemudian wajib aktifkan minimal 2 minggu ya kalau kurang dari 2 minggu ditambah ya teman-teman ya jangan sampai kurang ya pastikan aktif minimal 2 minggu oke ya nanti teman-teman bisa batasi di modal harian ya teman-teman ya gak usah khawatir teman-teman batasinya di modal harian ya untuk periodenya teman-teman bisa pasang tanpa batas ya tanpa batas periode atau kalau mau dibatasiin minimalnya 2 minggu gitu ya sampai sini gimana teman-teman ada yang mau bertanya lagi teman-teman cara jadi katalog organik syaratnya apa Kak? nah ini Kak Yudika katalog organik maksudnya gimana nih Kak? boleh minta tolong dijelaskan sedikit ke saya atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh ya diinfoin ke kolom chat zoomnya kalau tidak ada kita lanjut nih teman-teman masih ada satu topik terakhir buat teman-teman kita lanjut dulu ya teman-teman ya kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung ya nanti saya akan coba bantu jawab oke nah terakhir topik kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan populer seputar iklan Shopee jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan oleh seller-seller Shopee apa aja pertanyaannya? satu nih kita bahas satu-satu bagaimana jika saya ingin mengiklankan produk terbaru saya yang belum terjual yang belum ada penjualan belum ada ulasan tadi teman-teman juga ada yang bertanya seperti ini dan sudah saya jawab jawabannya teman-teman boleh iklankan produk tersebut boleh diiklankan produk terbaru yang belum ada penjualan dan belum ada ulasan itu dengan tujuan visibilitas dulu ya jadi teman-teman ganti dulu ya kalau mungkin tadi teman-teman pengennya kak tujuan saya pengen meningkatkan orderan nah diganti dulu kakakku ya diganti dulu menjadi tujuan visibilitas ya teman-teman pertanyaan kedua gimana jika saya belum ada produk yang memiliki history atau transaksi order ini juga hampir sama ya teman-teman ya produk yang mana yang harus saya iklankan itu pertanyaannya teman-teman bisa pilih dengan kriteria ini satu produk yang memiliki penjualan tertinggi di toko offline teman-teman cek di toko offline yang paling laris yang mana boleh pakai yang itu atau produk yang sedang trend atau lagi viral nih di pasaran yang mana gitu ya teman-teman boleh iklanin produk itu dulu atau teman-teman lagi ada diskon untuk produknya misalnya produk A lagi saya diskon 50% kebetulan lagi trend nih teman-teman bisa iklanin produk yang itu dulu karena kriteria-kriteria ini yang paling banyak dicari ini teman-teman paling dicari oleh para pengguna Shopee lagi viral dicari lagi banyak banget dicari di Shopee jadi teman-teman boleh iklankan ini pertanyaan ketiga nih teman-teman kapan waktu yang tepat untuk membuat iklan Shopee ini juga ya teman-teman tadi ada yang nanya ini jawabannya ya buat teman-teman yang tadi yang nanya iklan Shopee itu ya teman-teman ya tadi setidaknya teman-teman buat kalau iklan itu setidaknya teman-teman bisa pasang 2 minggu yang minimalnya periodenya nah untuk masalah kapan pasang iklannya teman-teman bebas ya iklan itu bisa dipasang setiap hari teman-teman ya dibebas aja kalau misalnya nanti sore teman-teman mau pasang iklan ah gitu kan teman-teman boleh pasang iklan atau besok gitu ya teman-teman bisa pasang iklan tapi tadi pastikan ya periodenya minimal 2 minggu dan kalau misalnya nih teman-teman udah pasang iklan tiba-tiba ada campaign Shopee nih gak tiba-tiba ya teman-teman ya biasanya campaign Shopee itu jauh-jauh hari misalnya biasanya kalau di Shopee tanggal 25 itu biasanya banyak tuh promosi-promosi Shopee ya ada payday ya hari gajian sale gitu-gitu teman-teman bisa meningkatkan biaya kliknya ke lebih tinggi lagi kalau misalnya tadi perkata kunci misalnya kata kunci baju teman-teman pasang biaya iklan di harga 500 mungkin pas campaign teman-teman bisa naikin nih ke harga 700 biar lebih banyak yang lihat produk teman-teman biar lebih di atas nih dikit gitu ya jadi gak masalah ya mau tiap hari pasang iklan juga gak masalah ya teman-teman pastikan iklannya berjalan 2 minggu dan kalau ada campaign-campaign mungkin misalnya nih nanti kita ada 88 teman-teman bisa naikin nih bit iklannya bit kata kuncinya ya kemudian nih teman-teman nih ada pertanyaan lagi bagaimana agar produk yang saya iklankan mudah dicari dan banyak dilirik oleh calon pembeli ya pertama pastikan teman-teman pakai kata kunci yang relevan dengan produk ya ini ya sesuaikan kata kunci yang teman-teman pilih dengan produk yang teman-teman jual jangan misalnya nih teman-teman jualan masker wajah teman-teman pakai kata kunci masker medis itu udah jauh banget ya teman-teman ya yang ada teman-teman rugi ya pastikan ini relevan yang kedua atur 5-10 kata kunci setiap produk nah ini tadi sempat saya infoin ya maksimal 10 dulu aja gak usah banyak-banyak banget ya bisa atur 5-10 kata kunci oke nah kemudian teman-teman juga disarankan untuk mengiklankan produk terlaris atau produk-produk yang performanya baik mungkin reviewnya udah 4,9 misalnya tapi ini jangan khawatir ya teman-teman yang belum ada review gak masalah ya teman-teman tadi itu opsinya bisa iklankan produk yang lagi viral mungkin ya yang lagi trend yang lagi banyak orderan di toko offline itu solusinya buat teman-teman yang produknya belum ada terjual ya oke kemudian teman-teman pasang biaya per klik yang sesuai atau di atas harga rekomendasi nah ini balik lagi ya teman-teman ya kalau misalnya tadi kita cek ada harga rekomendasinya mungkin seribu misalnya teman-teman bisa pasang di atasnya seribu satu seribu satu itu udah di atas seribu ya teman-teman ya jadi gak harus seribu lima ratus seribu enam ratus gak harus seperti itu ya beda satu rupiah aja itu udah di atas harga rekomendasi ya atau misalnya kalau pengen tapi kah saya gak sanggup nih kalau harganya sesuai harga rekomendasi misalnya gak apa-apa ya teman-teman bisa pasang di harga minimalnya ya minimal harga per kliknya misalnya kalau per klik itu dua ratus teman-teman bisa pasang di atasnya dikit misalnya empat ratus tiga ratus ya dan terakhir ini juga ya berulang kali diingatkan teman-teman ya pastikan kalau mengatur iklan itu ya periodenya tanpa batas waktu ya jadi jangan ada di jangan kasih periode waktu kalau bisa tapi kalau misalnya takut ya teman-teman ya ragu kak mau coba dulu saya takut boncos gitu ya padahal tadi modal hariannya udah dibatusin gitu kan nah teman-teman bisa set di periode minimal dua minggu ya ini teman-teman bisa di screenshot nanti kalau mau pasang iklan ikuti panduan ini gitu ya teman-teman ya pertanyaan terakhir ya pertanyaan ya teman-teman untuk pertanyaan terakhir disini apakah saya dapat melakukan penyesuaian pada pengaturan iklan nah disini ya teman-teman ya jadi jawaban untuk pertanyaan ini teman-teman bisa melakukan optimasi ya atau menyesuaikan iklan teman-teman setidaknya satu kali per dua minggu tadi ya teman-teman jadi bisa nih ya makanya tadi sempat kita impokan minimalnya itu dua minggu dulu baru supaya datanya itu ada dulu ya teman-teman ya bisa dianalisis bagus kah atau tidak ya ataukah sudah sesuai dengan tujuan atau enggak gitu nah teman-teman ya oke gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi boleh banget ya di info ini di kolom chat zoom kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain ini ada link ya teman-teman ya nanti ini ada kok di summary class kita akan berikan ya oke teman-teman sepertinya nih kita udah pas banget ya waktunya sampai 15.30 nih kita ya saya mau cek-cek lagi naik-naik lagi ke atas nih apakah ada pertanyaan kalau tanpa batas waktu misal budget iklannya sudah habis apakah dia tetap jalan dan nanti kedebet saat sudah masukkan dana nah untuk kasusan ya pertanyaannya nih kalau udah set nih tanpa batas waktu ya tapi modalnya sudah habis gitu ya apakah nanti akan ditagih gitu ya itu ya sejauh ini pertanyaannya ya nah ini jawabannya nih tergantung ya teman-teman ya tergantungnya dimana kak tergantung apakah kasusan mengaktifkan yang namanya isi saldo otomatis ya kalau di debet itu enggak ya teman-teman ya tidak ditagih ya teman-teman ya kalau iklan itu sistemnya enggak penagihan jadi sistemnya itu top up kita harus isi dulu saldo jadi bukan ditagih ya untuk pertanyaan kak susan ya saya balik nanya dulu nih kak susan tadi metode isi saldonya apakah manual atau otomatis karena kalau otomatis tadi ada pengaturannya ya kalau misalnya saldonya kak susan nih sudah jadi otomatis mati ya kalau pilih otomatis nah bukan ya kak susan ya jadi kalau misalnya nih kak susan isi saldo manual ya jadi setiap kak susan top up saldo nih 25 ribu ya iklan kak susan ini akan berhenti kalau saldo tersebut sudah habis karena tadi kak susan sudah ini ya apa namanya pilihnya isi saldo yang manual ya karena otomatis saldonya memang sudah habis gitu ya sudah habis berjalan untuk iklannya tapi kalau kak susan tadi mengaktifkan yang namanya isi saldo otomatis ya itu kan ada pengaturannya nih misalnya kak susan set nih atur kalau saldo iklan sudah di bawah 10 ribu top up 25 ribu nah ini sistem akan terus top up saldo kak susan ya 25 ribu kalau saldonya di bawah 10 ribu ya jadi kalau misalnya nih saldo iklannya kak susan sudah 9 ribu nih tapi iklannya masih berjalan nah ini sistem akan langsung top up 25 ribu lagi dananya dari mana kak apakah ditagi nah enggak ya teman-teman ya dananya akan otomatis dipotong dari saldo penjual ya jadi buat teman-teman tadi saya sarankan ya untuk isi saldonya manual aja jangan yang otomatis dulu ya biar enggak boncos ya jadi enggak takut nih kelupaan belum sempat cek-cek iklannya eh tiba-tiba udah kepotong aja saldo jangan ya teman-teman bisa set di isi saldo manual ya untuk kasusan nih ya untung kasusannya nanya nih ya teman-teman ya kak misal budget iklan perharinya 5 ribu untuk 2 minggu berarti kita isi saldo 5 ribu dikali 14 ribu betul ya teman-teman ya misalnya budget budget iklan harian ya modal hariannya nih kata kak umu latifa 5 ribu nih jadi kalau mau menyokong 2 minggu ya dikali 14 hari ya teman-teman ya betul itu ya tapi diingat lagi ini modal iklannya 5 ribu untuk berapa produk nih kak umu ya nanti ya karena saran kita tadi perhitungannya itu untuk 1 produk tapi untuk kak umu enggak pekat deh ya nanti misalnya nih kak umu tadi mau iklannya 1 produk kak perharinya 5 ribu nah untuk 14 hari alias 2 minggu ya dikali 2 minggu lagi tuh yang 5 ribu tadi ya dikali 14 hari betul ya kak umu ya kak umu latifa isi saldo manual saldo habis 2 hari iklan pilih 2 minggu berarti sistem selesai isi saldo manual saldo habisnya 2 hari iklan pilih 2 minggu berarti sistemnya selesai nah ini otomatis ya kak ya jadi kalau misalnya kak Muhammad Ervando ya saldonya habis gitu kan tapi enggak isi enggak aktifkan yang namanya isi saldo otomatis nah ini iklannya bakalan tetap berjalan tapi kayaknya enggak akan ada yang klik ya teman-teman ya karena memang enggak saldonya udah enggak ada nih buat menyokong berjalannya iklan kakak tadi ya mengulangi iklan baru lagi kok kalau ada saldo lagi nah ini enggak iklan tetap berjalan lagi yang tadi ya kalau belum kakak stop iklannya nah kakak kakaknya top up saldo itu bakalan berjalan lagi ya jadi sekarang mungkin teman-teman mau coba-coba nih saya mau coba aktifkan iklan kak tapi belum ada saldo boleh silahkan ya dicoba aja teman-teman bisa sekarang jalanin iklan ya aktifkan iklannya walaupun belum ada saldo tapi itu enggak enggak berfungsi ya teman-teman ya karena memang iklan itu berjalan kalau sudah ada saldo iklannya jadi nanti akan muncul berapa yang diklik berapa yang persentase kliknya berapa dan segala macamnya kalau teman-teman saldo sudah ada gitu ya walaupun klik itu menentukan tempat atau posisi iklan benar ya kak Yogi tadi ini juga salah satunya jadi bukan posisi iklan itu tidak semerta-merta seluruhnya ditentukan oleh harga bit atau harga klik perkata kunci salah satunya memang harga bit harga kliknya tapi dilihat lagi dari relevansi antara kaca kuncinya dengan produknya skor iklannya berapa gitu kan berapa jumlah di klik dan segala macamnya jadi enggak cuma di bit aja oke ya terima kasih kak betul otomatis mati iklannya kalau pakai manual ya betul ya nanti untuk kasusan di off-in aja ya isi saldo otomatisnya oke teman-teman cukup saya rasa udah enggak ada lagi nih ya saya rasa sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman ya oke ya kita sudah sampai di akhir kelas nih teman-teman ya untuk materi-materi yang tadi saya sampaikan ya mungkin teman-teman ada yang pengen ngulang lagi kak pengen belajar yang lebih ekspert gitu ya teman-teman boleh coba ikutan webinarnya kampus shopee ya webinarnya kampus shopee atau teman-teman boleh kunjungi youtube-nya kampus shopee ya itu penjelasan yang saya sampaikan ada di sana semua tapi mungkin enggak ada dalam satu video ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa cek video-video yang lain gitu ya jadi enggak dirangkum dalam satu video ya terima kasih kak sama-sama kasusannya dan teman-teman yang lain oke sampai jumpa di video